Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sejawat semua di Indonesia. Terima kasih banyak atas kesertaan, keikutsertaan dalam kegiatan hari ini, webinar yang dilaksanakan oleh PRC. Pada kali ini kita akan mengambil satu judul yang berjudul Diagnostik Laboratorium COVID-19. Dan terima kasih kepada para pembicara Prof. Ida Parwati, Prof. Ariyati, Dr. Yuli Kumalawati. Dan nanti juga Alhamdulillah kita mendapatkan pembahas atau yang nanti akan kita menanyakan mengenai berbagai kebijakan, yaitu Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan JKI Jakarta, serta Dr. Windra Wawuruntu, Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pemecangan Kesehatan. Mungkin hari ini moderator adalah Dr. Chan Sian Hua, dan saya persilahkan waktunya mengingat mungkin waktu kita sudah sangat terbatas. Mudah-mudahan acara hari ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun PRC bisa mendapatkan hikmah atau mendapatkan manfaat positif buat semua kita di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Liat. Selamat siang para peserta webinar sekalian. Selamat siang para pembicara dan para guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi global dan Indonesia adalah masuk dalam salah satu negara yang terkena pandemi ini. Pada hari ini kita akan membahas dan ada bersetara dengan kita, para akhlinya yang akan membagi mengenai bagaimana kita dapat di laboratorium ini sebagai salah satu elemen yang penting untuk mengatasi pandemi ini bisa berperan secara baik dan akurat. Oleh karena itu, di sini kita ada para Prof. Dr. Ida Parwati SPK Konsulen, Prof. Dr. Aryati Spesialis Patologi Klinik Konsulen, Dr. Yuli Kumalawati Spesialis Patologi Klinik Konsulen, dan ada juga pembahas untuk dalam acara ini yang melihat dari sudut bukan dari laboratorium, tapi dari bidang lainnya, yaitu Prof. Dr. Dr. Manchur Arief, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, sebagai Direktur Medis Rumah Sakit Wahidin Sudirah Husado, Dr. Widya Stuti MKM sebagai Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan juga Dr. Wiendra Wawaruntu, Direktur P2M Kementerian Kesehatan. Baiklah, untuk tidak memakan waktu lagi, saya persilahkan kepada pembicaraan pertama, yaitu Dr. Yuli Kumalawati, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, untuk membawakan mengertai topik yang pertama, yaitu Persiapan Infrastruktur dan SDM Lab Serologi dan Biomolekuler. Saya persilahkan, Dr. Yuli. Terima kasih, Dr. Sian. Kali ini kita tahu bahwa pemerintah akan mengembangkan tes molekuler sebagai Pemerintah akan mempercepat penyediaan tes molekuler dalam mendiagnosis COVID-19. Oleh sebab itu, kita sebagai kalayak yang berkecimpung di dalam laboratorium, kita perlu mempersiapkan diri. Banyak sekali tawaran-tawaran alat maupun reagen, baik itu serologi maupun molekuler, yang beredar saat ini sampai tidak terkontrol. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dalam memilih dan mempersiapkan apakah lab kita itu untuk melakukan pemeriksaan masing-masing. Jadi dalam presentasi kali ini, saya akan membicarakan mengenai infrastruktur apa dan persiapan untuk SDM, apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pemeriksaannya. Ya, ini saya akan berbicara mengenai bahaya yang sedang dijumpai di laboratorium, kemudian mengulang sedikit mengenai biosifty level, karena sekarang ini dibilang biosifty level 2, tapi kadang-kadang kita persisnya apa sih yang diperlukan pada level 2 atau level 3. Kemudian infrastruktur apa yang diperlukan, dan khusus atau molekuler apa saja yang kita perlu sediakan. Jadi bahaya di bidang laboratorium atau di lingkungan laboratorium, tentu yang terbanyak adalah bahaya biologis, tapi ada juga bahaya kimia dan bahaya secara fisik, seperti kebakaran, ke strom listrik, kemudian kalau kita punya freezer yang minus 80 atau kita punya krayo, sistem krayo, kita harus hati-hati juga dengan suhu-suhu yang ekstrim. Kalau kita pakai radiasi, mungkin sekarang sudah jarang yang pakai radiasi. Dan yang jangan lupa juga, lingkungan sekitarnya, jangan sampai lantainya itu mudah kita jatuh, karena terpleset, penerangan kurang, ventilasi kurang baik, dan layout yang demikian lupa, sehingga jadi tabrakan antara spesimen yang satu dengan yang lain, yang menyebabkan bisa kita terkontaminasi. Jadi kita tahu bahwa, kita akan bahas kali ini hanya khusus untuk biologis, bahaya biologis, bahwa penularan itu bisa melalui kulit, melalui mukosa, melalui saluran cernak, dan melalui saluran nafas. Nah, berdasarkan, berdasarkan cara penularan itu, maka di dalam lab itu ada empat sebenarnya, biosyfti level, yaitu satu, dua, dan tiga, dan empat. Untuk lab pelayanan di rumah sakit, atau lab klinik yang berdiri sendiri, biasanya kita minimal adalah level dua, kalau diperlukan bisa level tiga, kalau level satu itu biasanya untuk yang tidak bahaya, misalnya ruang praktikum, dan sebagainya. dengan level empat khusus untuk lab khusus yang menangani yang sangat infeksius. Ini adalah saya akan bahas sedikit mengenai tiap level apa yang dibutuhkan, yaitu pertama adalah untuk level satu tentu cara bekerja, cara mikrobiologi yang standar. Kemudian tidak ada tambahan khusus, safety equipment-nya atau proteksinya, biasanya hanya barier primer seperti gogel, lab jas, bisa pakai masker, tapi masker biasa, masker bedah cukup. dan untuk barier keduanya adalah fasilitas labnya, bagaimana meja, kursi, ventilasi, dan sebagainya. Nah, inilah yang saya standar dari tingkah laku atau perilaku mikrobiologik yang harus kita ikuti dalam level satu adalah hal-hal ini. Yang kuning itu adalah untuk SDM-nya, jadi tingkah laku personel dengan yang putih terutama itu adalah fasilitas dan kebijakan. Misalnya, kalau ada kegiatan di dalam lab, jangan orang banyak keluar masuk. Cuci tangan, tidak boleh makan, minum, pakai apa, kontak lens, pakai make up di dalam ruang kerja, tidak boleh pipet pakai mulut, ya. Kemudian, semua prosedur yang kita lakukan harus sedikit mungkin menimbulkan percikan atau aerosol. Nah, secara fasilitas atau kebijakan, maka fasilitas adalah permukaannya dan alat-alat lab-nya mudah dibersihkan. Kita harus punya kebijakan keselamatan kerja, terutama kalau menggunakan hal-hal yang tajam. Kemudian, cara dekontaminasi dan jangan lupa juga mengatasi hama, yaitu tikus biasanya kita itu paling susah sama tikus dan serangga, ya. Safety of equipment yang dipahai pada level 1 cukup sederhana, yaitu sarung tangan, lapjas, dan pakai google misalnya. Apa yang berbeda ini? Oh, live streamnya tidak kedengeran. sudah? Boleh? Terjanjikan? Oke. Kemudian, fasilitas atau gedungnya sendiri tentu harus kita lihat tadi tentu harus ada pintunya, kalau enggak nanti semua masuk keluar, termasuk tikus dan segala macam. Jadi, kita harus ada pintu dengan akses kontrol, ada tempat cuci, tangan, kemudian mudah dibersihkan, enggak boleh pakai carpet ya. Ada karet yang lupa, ada carpet di situ supaya cantuk, tapi sebenarnya enggak boleh. kemudian meja dan kursinya mudah dibersihkan, cukup kuat untuk menahan beban dari alat yang di atas. meja kursi, meja tersebut, kemudian, kalau ada jendela yang terbuka, jangan lupa diberikan kasak supaya enggak ada serangga yang masuk. nah itu terus level 1, jadi biasanya level 1 itu kita pakai untuk praktika mahasiswa ini yang enggak bahaya. Tapi kalau kita sudah pelayanan memakai specimen sebenarnya dari pasien, kita sudah harus melangkah ke level 2, yaitu di mana sudah ada bahaya secara dengan potensi bahaya yang sedang untuk SDM maupun untuk lingkungan sekitarnya. Kebutuhannya sama dengan level 1, ditambah bahwa semua yang bekerja harus sudah melalui proses pelatihan, pelatihan cara pemakaian alat, keamanan kerja, pelatihan kalau ada kebakaran misalnya, kalau ada paparan dan sebagainya. Dan kita harus sudah mulai sangat hati-hati penggunaan hal-hal yang tajam. Sudah mulai diperlukan biosafety cabinet untuk melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan aerosol atau percikan. Tambahannya untuk para SDM adalah mereka harus sudah diimunisasi. Kemudian kita lakukan tes pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik sejak mereka mulai kerja dan secara periodik untuk mengetahui keamanan dan keselamatan dari SDM kita. kemudian sharp tetap harus hati-hati dan kalau ada alat gelas yang pecah jangan dipegang langsung dengan tangan. Dan sudah mulai dipasang tanda biohazard bahwa tidak boleh semua orang masuk keluar tanpa izin atau tanpa pelatihan terlebih dahulu. Alat yang pelindung yang diperlukan sama dengan BSL 1 ditambah safety cabinet sebaiknya minimal kelas 2 kita tahu ada 2A dan 2B kemudian pakai biasanya lapjas kemudian tapi lapjasnya jangan dibawa kemana-mana keluar nanti ikut patogennya keluar dan pakai sudah mulai pakai face protection bisa google bisa masker dan face shield atau yang lain. pintunya selain dengan akses kontrol harus bisa dikunci jadi kalau perlu dikunci tidak ada orang keluar masuk sama sekali pada saat ada kegiatan di dalam kemudian usahakan letaknya jauh dari area publik jadi jangan di tempat dekat yang pasien banyak menunggu banyak tamu atau sebagainya dan sebagainya khusus untuk meletakkan biosafety cabinet tidak boleh terlalu dekat dengan jendela atau pintu karena begitu ada aliran udara atau begitu ada orang lewat maka fungsi dari safety cabinet akan berkurang perlu diletakkan juga i-wash atau emergency shower mungkin emergency shower agak berkurang sekarang karena volumenya kecil tapi i-wash pasti diperlukan dan i-wash ini diletakkan sehingga mudah dicapai pada dari orang yang tempat orang itu bekerja jangan sampai harus belok-belok buka pintu banyak sekali supaya sehingga akhirnya matanya yang sudah terciprat itu menyebabkan dia gak bisa mencapai i-wash-nya penerangan penerangan cukup dan tempat duduknya juga mudah dibersihkan jangan yang menyerap air level berikutnya adalah level 3 dimana sudah ada kita pengerjakan dengan patogen yang bisa mematikan dan terutama penularannya lewat inhalasi nah ini covid-19 ini disini tapi covid-19 yang mana yaitu covid-19 yang virusnya masih hidup dan diperbanyak sedangkan kalau molekuler itu virusnya sudah dimatikan dan dilisiskan diambil hanya asam nukleatnya saja oleh sebab itu mengapa di WHO kalau hanya untuk tes molekuler masih diperbolehkan di level 2 walaupun kok bisa level 3 sih gak salah ya lebih baik tambahannya sama dengan level 2 tambahannya adalah harus selalu tertutup pintunya pada saat bekerja dan pada saat membuka kontainer yang mengandung hal yang infeksius harus dilakukan di safety cabinet kelas 2 atau kelas 3 kita tidak boleh ada binatang peliharaan atau tanaman peliharaan di dalam area kerja karena itu bisa berpotensi menjadi sumber juga pemakaian sarung tangan pada level 3 ini akan lebih banyak karena kita harus sering mengganti glovenya antara specimen atau antara tindakan yang satu dengan yang lain kalau melakukan centrifugasi sebagainya secara tertutup dalam kontainer tertutup dan rotornya dibeli tutup seperti kita tahu bahwa kalau kita beli yang ultra centrifuge yang micro centrifuge itu kan ada tutupnya nah ada juga seperti itu yang untuk centrifuge yang besar ya safety equipment yang diperlukan adalah seperti sama dengan BSL 2 tambahannya adalah bagian depan dari lap jas perlu ditambah dengan sesuatu yang kedap air misalnya apron yang kedap air atau gaun seperti gaun bedah itu yang depannya tertutup jadi sebaiknya dibuka di belakang di punggung bukaannya tapi kalau ga bisa minimal pakai lap jas kemudian pakai apron yang tahan air harus pakai bioshift di cabinet dan kalau perlu pakai respirator yaitu N95 fasilitasnya sama dengan BSL 2 semuanya sama cuma lebih sering di dekontaminasi dan udara yang keluar dari lap BSL 3 harus tidak boleh dilepas begitu saja tapi harus di filter mengalami filter HEPA dulu tidak boleh ada udara kembali ke dalam ruangan laboratorium nah ini adalah sedikit mengenai berapa sih luasnya tergantung berapa yang kerja di dalamnya kalau satu orang berarti tiap orang tidak perlu kita 15-20 meter persegi tambah 8-10% untuk penyimpanan alat atau SPO atau sebagainya dan jangan lupa menghitung juga luas alat yang akan diletakkan di dalam lap tersebut lantainya harus cukup kuat terutama kalau kita tidak di lantai dasar tapi di atas pastikan bahwa alat lab ini berat dan pastikan tidak bahwa lantainya cukup kuat tidak mudah bervibrasi tahan bahan kimia tidak licin mudah dibersihkan dengan sambungan yang sesedikit mungkin dan antara dinding dan lantai sebaiknya tidak ada sudut jika mudah dibersihkan jemputnya juga dindingnya harus mudah dibersihkan jangan dikasih ubin karena ubin itu nutnya banyak gapnya banyak kalau perlu semi permanen saja karena kalau kita mau renovasi atau mengubah bentuk labnya mudah biasanya kita pakai sekarang itu ada namanya GRC dimana tahan air kalau kita pakai gypsum tidak tahan air tidak mudah dibersihkan pintu bisa dikunci tentunya lebarnya cukup untuk alat keluar masuk dan jangan lupa tingginya juga ya tingginya juga bisa untuk alat keluar masuk terutama safety cabinet karena safety cabinet biasanya sangat tinggi kalau memang perlu lebar biasa kita pakai double door jadi kiri kanan jadi kalau perlu tiap hari hanya untuk keluar masuk pakai salah satu kalau perlu melewatkan alat yang lebar bisa dibuka dua-duanya ya pakailah kaca tidak di pintu tersebut supaya kalau ada orang di belakang pintu kita bisa lihat sehingga kita tidak membentur orang tersebut jendela jendela bisa dipakai sebagai sumber cahaya maupun ventilasi tapi kalau untuk BSL 3 tidak boleh jendelanya tidak boleh dibuka kalau BSL 2 masih boleh bisa juga dipakai sebagai emergency exit tapi harus mudah dibersihkan dan tidak mengganggu pekerjaan di dalam lab kalau dibuka pun jangan sampai ada serangga yang masuk meja meja alat harus cukup kuat biasanya mudah dibersihkan dan tingginya harus ergonomis biasanya kalau untuk kerja sambil duduk sekitar tingginya 60 sampai 75 untuk bekerja sambil berdiri sekitar 90 cm dari lantai kursi atau bangku biasanya harus juga mudah dibersihkan jadi tahan air ergonomis kalau bisa karena kita tingginya orang berbeda-beda sebaiknya yang bisa diubah tingginya kemudian kalau ada lemari maupun laci juga sebaiknya sudah dibersihkan ditaruh di bawah meja kerja bisa kalau yang mau digantung di tinding sebaiknya jangan untuk menempatkan hal-hal yang berat karena bahaya jatuh kalau ada lemari atau meja jangan lupa bawahnya agar mudah dibersihkan ada gap yang cukup tinggi supaya bisa di pel atau dilap dengan microfiber ventilasi untuk ventilasi biasanya yang diperlukan di dalam lab itu suhunya sekitar 20-25 kelembapan 40-60% ada pergantian udara 6-12 kali per jam khusus untuk BSL3 atau minimal kalau BSL2 mau juga bisa pakai HEPA filter kadang-kadang perlu tekanan positif tekanan negatif tergantung apa yang dikerjakan di dalam ini tadi sudah cukup lighting nanti kalau perlu nanti ada handout yang bisa di diakses jadi harus cukup terang cukup listrik cukup air air bersih biasa air RO pembuangan limbah cair pembuangan limbah padat harus disediakan mungkin kadang-kadang perlu gas untuk punsen atau untuk pemanasan yang lain tapi tidak selalu perlu ya nah kemudian juga jangan lupa untuk menempatkan pemadam api ya karena kita itu ada listrik dan ada zat kimia yang mudah terbakar ya jadi juga menempatkan jenis madam apinya harus sesuai dengan alat yang ada di dalam kemudian untuk penyimpanan zat-zat kimia kita semua sudah tahu jadi harus yang tahan karat dan tahan api nah ini untuk molekuler ada berbagai desain ada yang terbaik adalah dengan empat ruangan dimana pertama untuk preparasi reagen kedua untuk ekstraksi asam nukleat ketiga untuk amplifikasi dan keempat adalah untuk deteksi atau post amplifikasi tapi minimal ada tiga dalam keadaan tertentu dimana sekarang ada alat-alat yang tertutup seperti beberapa merek itu tertutup boleh pakai dua ruangan tapi idealnya empat minimal tiga ini di tiap ruangan perlu untuk preparasi reagen perlu beberapa alat seperti freezer centrifuge refrigerator kadang-kadang perlu ice maker tapi tidak semua harus autoclave kalau kita pakai yang men-steril sendiri kadang-kadang perlu autoclave selain pipet perlu diingat bahwa tiap ruangan itu harus memiliki set pipet sendiri kemudian APD juga yang terpisah tidak APD dibawa dari satu ruangan ke ruangan yang lain untuk ruang ekstraksi harus ada BSC centrifuge autoclave kemudian juga refrigerator dan freezer ini jenis-jenis biosafety cabinet yang boleh dipakai di sini adalah kelas dua dan kelas tiga jangan pakai yang kelas satu ini di ruangan ketiga untuk yang amplifikasi dan post amplifikasi sama ada freezer pipet ada thermal cyclernya tentunya kalau ada deteksi sendiri mungkin bisa pakai kalau untuk penelitian kalau pelayanan mungkin tidak ini kayak UV box dan sebagainya itu mungkin tidak jadi kadang-kadang alatnya sudah jadi satu dengan deteksinya jadi amplifikasi dan deteksinya jadi ini tergantung apa yang dikerjakan di dalamnya kadang-kadang kita perlu tambahan seperti vortex dan sebagainya nah ini kalau empat ruangan jadi ada empat ruangan untuk masing-masing fungsi tadi nah antar ruangan ini bisa ada pass box pass box ini adalah sejenis box yang nembus dari satu ruangan ke ruangan yang lain dimana kalau pintu yang satu dibuka pintu yang lain tidak bisa dibuka sehingga tidak ada kontaminasi udara dari ruangan yang satu dan ruangan yang lain ini dipakai untuk memindahkan reagen atau untuk memindahkan specimen karena kontaminasinya banyak sekali jadi kita harus melihat bahwa semua hal yang bisa mengkontaminasi ini harus dicegah dengan desain yang baik dengan praktek yang baik dan dengan menggunakan reagen-reagen yang atau alat yang tertutup oke jadi kita harus karena kita tahu bahwa satu asam nukleat bisa di amplifikasi menjadi banyak jadi harus menghindari kontaminasi misalnya dengan memakai tip yang dengan filter ya ini alurnya juga dari satu ruangan ke ruangan lain tidak boleh kembali jadi harus satu arah yang berada daerah yang paling bercih ke daerah yang sudah terjadi amplifikasi ya tidak boleh dibalik ini sama ya seperti tadi nah oleh sebab itu kita harus kadang-kadang ada yang tekanan positif ada yang tekanan negatif kadang kita perlu UV lamp untuk memecah DNA yang mungkin lepas di udara ya jadi tapi UV lamp ini bukan hanya sekedar UV lamp biasa yang panjang gelombangnya antara 200 sampai 280 nanometer nah mana yang perlu tekanan positif mana yang tekanan negatif tekanan positif diperlukan kalau tidak boleh ada udara luar masuk ke dalam yaitu tempat kita preparasi reagen tapi kalau tekanan negatif diperlukan yang dimana udara di dalam lab tidak boleh dikeluar karena bisa mengkontaminasi yaitu pada saat ekstraksi dan pada saat amplifikasi ini juga jadi yang tekanan negatif adalah untuk persiapan reagennya tekanan positif pada preparasi sampel dan atau ekstraksi DNA dan amplifikasi sama dari CLSI gambarnya ini kalau dua lab jadi satu positif satu negatif yang negatif adalah yang untuk preparasi sampel jadi yang penting adalah sebelum kita melakukan atau mau melakukan pembeleksan molekuler kita harus merencanakannya dengan seksama dan kita harus memilih teknologi mana yang kita mampu sana dan dengan sembarangan memilih alat atau reagen yang ternyata ruangan atau fasilitas kita tidak mencukupi dalam bidang keamanannya jadi kita harus hati-hati dan puas pada takkan bahaya yang kita hadapi terima kasih semoga berguna buat kita semua terima kasih dokter Yuli baiklah tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kita harus mendesain ruangan bagaimana mempersiapkan ruangan kita untuk PCR terutama ya dimana kita disini tadi dikatakan oleh dokter Yuli kita harus menyediakan minimal biosafety level tipe 2 dan juga bagaimana tergantung daripada alat yang kita pilih dan metode yang kita pilih itu kita harus mendesain berapa ruang yang kita harus siapkan selain itu juga kita harus mendesain sedikit rupa bukan saja keamanan daripada petugasnya tetapi juga mencegah kontaminasi terhadap bahan yang diperiksa sehingga tidak terjadi hasil-hasil yang positif baiklah sebagai informasi pertanyaan dapat dituliskan pada chatboxnya nanti akan kita bacakan untuk berikutnya maka kita akan sampai kepada pembicara kedua yaitu Prof Ida Prof Doktor Dokter Ida Parwati Spesialis Patologi Klinik Konsultan baik saya persilahkan Prof Ida Prof Ida adalah guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Kewajajaran dan juga bekerja di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung saya persilahkan Prof Ida ya mohon slide baik saya berbicara tugas oleh kejadian versi menyampaikan mengenai berbagai metode dan target pada pemeriksaan PCR untuk SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini kami persiapkan dalam waktu sangat singkat bersama-sama dengan apa namanya liberality scientific kami di molekuler kita tahu karakteristik SARS-CoV sorry ini SARS-CoV-2 seharusnya ya SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam apa family yang besar yang banyak sekali anggotanya yaitu coronavirus dia merupakan positive sense single-stranded RNA atau positive sRNA virus virus yang lain yang yang berbahaya bagi manusia adalah MERS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 yang dulu pernah kita mengalami pandemi juga ya nah makanya yang sekarang disebut SARS-CoV-2 dari family ini yang yang dapat menginfeksi manusia itu ada tujuh sebetulnya ya jadi tiga yang kita sudah sampaikan juga ada yang 229E NL63 dan sebagainya dia merupakan subgenus dari tadi ya apa namanya beta corona serbicoviaris beta Cov-line HB ya tadi syukur alhamdulillah karena dokter Yuli sudah menyampaikan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk pemeriksaan PCR ini seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini main case sudah membuat surat edaran nomor 234 tahun 2020 ya disitu sudah sangat rinci disebutkan ada persyaratan gedung gedung BSL-2 ruang laboratorium BSL-2 persyaratan BSC atau Biosafety Kabinet kelas 2A ya kemudian persyaratan peralatan SDM praktek biosafety dan biosecurity tadi sudah juga disampaikan dan persyaratan good laboratory practice persyaratan ini betul-betul harus dipenuhi mengapa demikian karena kita berhadapan dengan mikroorganisme yang satu belum sepenuhnya kita pahami bagaimana sifat-sifatnya kemudian juga belum ada vaksinasinya dan belum ada obatnya nah sehingga kehati-hatian itu harus dijaga betul nah ini kalau kita melihat gambarnya cantik sekali sebetulnya coronavirus ini seperti mahkota tapi kita tahu makhluk kecil ini mampu apa namanya membuat pandemi di seluruh dunia ya nah dari bagian ini kita dapat melihat bahwa elemen-elemen di dalam virus itu dapat digunakan sebagai target PCR ya yang pertama yang sudah banyak digunakan adalah RDRP atau RNA dependent RNA polimerase kemudian N nya nukle nukle kapsid protein E nya envelope protein ada open reading frame di dalamnya ya kemudian ada spike protein kalau kita lihat untuk sebetulnya sama saja ya baik untuk PCR target PCR maupun untuk immunologi ya untuk pembuatan apa namanya untuk deteksi antigen antibody kita memilih mana yang paling antigenik ya tapi saya melihat bahwa untuk molekular biologi untuk PCR kita banyak menggunakan nukle kapsid sedangkan di antigen antibody spike protein yang banyak digunakan ya nah bahan pemeriksaan dari upper respiratory specimen disana so faringel swab orofaringel sputum bal dan terahial aspirate nah bahan pemeriksaan yang dari upper respiratory specimen inilah yang yang harus hati-hati ya karena jumlahnya banyak ya sedangkan yang di dalam darah itu lebih sedikit jadi yang ini yang harus menjadi perhatian kita nah prinsip PCR untuk virus RNA ini kita tahu bahwa RNA ini tidak stabil sehingga kita harus satu mengekstraksi dulu RNA dari pasien tadi melalui berbagai apa namanya bahan pemeriksaan dan yang kita ambil itu adalah epitel dari traktus respiratorius itu karena si virus itu berada di situ kemudian karena dia RNA kita akan amplifikasi butuh suhu yang tinggi kita harus balikan dulu dia ke DNA ya jadi one step reverse transcription itu and PCR amplifikasi with SARS-CoV-2 specific primer ya jadi di-reverse dulu ke DNA menjadi complementary DNA baru kemudian kita lakukan amplifikasi dan sudah itu kita memakai specific probe supaya dapat langsung mendeteksi virus ini right nah banyak sekali yang sudah mendaftarkan apa namanya mendaftarkan kit-kit diagnostik PCR ini ke FINE ya FINE itu Foundation of Innovative New Diagnostic sekitar 274 tapi belum semuanya mendapat approval dari FDA kita akan melihat apa yang dipakai oleh CDC dan ini yang banyak dipakai oleh lab-lab di kita nah CDC menggunakan primer dari N1 N2 N3 ya ditambah dengan probenya jadi kita lihat ini namanya kemudian deskripsinya kemudian isinya LIGO NU dan ini konsentrasinya yang banyak in-house apa namanya lab-lab yang merancang sendiri primer yang digunakannya tetapi tentu saja kita ingin menggunakan yang sudah terkonfirmasi dengan baik nah dari mana CDC mengambil susunan asam nukle tersebut kalau kita melihat dari gene banknya ini seperti ini jadi disini ada graphical view of primer pairs dari sini kita bisa lihat dia mengambil sequence ini dan ini ini forward ini reverse side itu untuk N1 ini untuk N2 nya juga demikian diambil dari sini yang forward ini reverse side ini untuk N3 nya ini juga dari sini diambilnya lanjut nah bagaimana interpretasinya nah kalau hasil interpretasi dari pemeriksaan PCR yang menggunakan primer menggunakan CDC tadi N1 N2 N3 kita lihat seperti ini kalau positif 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 ya ini yang result interpretation nya ini detektif kalau misalnya 1 or 2 or 3 target is positif tapi ininya positif negatif incongruzif ya kemudian kalau negatif negatif tidak yang ininya positif RP nya ini tidak terdeteksi kalau semua negatif berarti invalid ya karena ini kontrolnya negatif slide nah ada satu artikel yang baru saja dipublikasi ya ini yang menyebutkan dia bisa membuat satu library safe detection protocol for SARS-CoV-2 ini dengan menggunakan primer yang dibuatnya sendiri lebih murah gitu ya tetapi memang kita lihat dia melakukan ekstraksi RNA nya menggunakan trizol ya kemudian ini complementary DNA synthesis nya jadi kita juga bisa melihat di situ akan kalau kita melihat alur reaksinya kita akan bisa melihat apakah reaksi ini one step atau two step ya tentu saja kalau kita sudah masuk di dalam pandemi seperti ini kita harus mengerjakan PCR yang lebih cepat yang lebih mudah slide nah ini juga beberapa yang digunakan untuk apa namanya in-house ya ada yang menggunakan envelope membrane nuclear capsid open reading frame ya RDRP ini tadi yang kalau CDC menggunakan yang ini nah dalam penelitian ini mengklaim bahwa target primer yang yang dia digunakan lebih baik dari yang lain tapi tentu perlu penelitian lebih lanjut slide nah ini juga bagaimana banyak sekali formula-formula primer yang digunakan kita bisa lihat di sini berbagai contohnya slide nah harapan kita semua tentu ya kita bisa menggunakan tes cepat molekuler jadi CEPAID ini sudah mengeluarkan expert SARS-CoV-2 nih ya expert express SARS-CoV-2 ini memang hanya digunakan untuk apa namanya emergency use authorization only katanya gitu ya nah di dalam tes cepat molekuler ini yang digunakan adalah N2 dan target G-nya adalah N2 dan E kemudian ini ada apa namanya ini processing control ya specimen processing controlnya bagaimana menginterpretasi hasil dari tes cepat molekuler ini kita bisa lihat di sini kalau ini positif-positif ininya positif-negatif itu harus disebut positif ya N2 positif ini-nya negatif ini-nya plus-minus harus disebut positif tapi kalau misalnya presumptive positif jadi dia mengutamakan yang gen yang N2 ya kalau yang E dan SPC-nya seperti ini presumptive tapi kalau ini-ini dan ini yang positif negatif kalau semua negatif itu invalid namun demikian saya juga belum tahu persis apakah gene expert yang untuk expert SARS-CoV-2 ini apakah serta-merta dapat digunakan langsung untuk mesin-mesin gene expert yang kita punya atau TCM yang kita punya yang untuk MTB-RIF mungkin nanti dokter Ibu Windra yang sudah mendalami ini slide nah kalau kita lihat ya karena banyak juga nih lab-lab yang mempunyai expert di biomolekuler bikin aja in-house assay gitu ya karena mungkin jauh lebih murah apalagi TCM yang expert SARS-CoV-2 itu saya dengar mahal sekali gitu ya nah kalau kita bandingkan seperti ini bagaimana kit real-time komersil dibandingkan dengan in-house tentu penggunaan lebih mudah kalau yang in-house relatif lebih sulit biasanya kita menggunakan lebih dari satu reagen kalau ini apalagi yang TC4 molekuler sudah ada di situ semuanya selain lebih mudah lebih aman sebetulnya tapi ya tadi kekurangannya adalah mahal sekali kemudian biasanya mereka yang punya kit komersial itu sudah melakukan uji uji klinis sensitivitas spesifitas sudah dilakukan kemudian ketersediaan nah ini dalam situasi yang sekarang ini kita memerlukan apa ya mungkin dari dari stakeholder dari mereka yang berwenang di Kemenkes untuk dengan ada fleksibilitas di dalam import apa namanya reagen-reagen ini terus terang saja karena kita ini hampir semuanya menggunakan reagen-reagen yang import kemudian hasil pemeriksaannya kalau yang real-time komersil ini mudah diinterpretasi yang in-house interpretasinya manual QC berupa internal control ditambah saat ekstraksi ini sudah ada di situ full process validation ada di dalamnya kalau ini kita harus punya gen arena aset manusia untuk kontrolnya yang in-house gen target tadi kalau ini in-house kita bisa menentukan sendiri jumlah sampel tergantung kita menggunakan yang mana kalau TCM yang infinit itu infinity itu bisa sampai 80 modul tapi kayaknya di kita belum ada kalau yang menggunakan CDC itu 16 sampel per running single flex real-time PCR carryover yang untuk keep real-time tentu relatif kecil kalau yang ini kita yang in-house belum menggunakan UDG enzim lanjut nah ke depan ini ada beberapa apa namanya rancangan untuk ke depannya nih gimana gitu ya ada yang menggunakan whole genome sequencing tapi ini untuk mereka yang sudah mempunyai peralatan yang tentu sangat canggih kita cukup misalnya yang paling canggihnya itu dengan test cepat molekuler tadi lanjut ya mungkin itu ringkas saja karena memang sangat terbatas topiknya juga saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya gambar ini cantik sekali tapi tadi itu adalah virus-virus yang keluar dari dari ini dari kultur virus dari sel kultur ya ini yang pink itu adalah coronavirusnya mudah-mudahan apa namanya pandemi ini tidak berlanjut ya jadi kita tidak perlu lagi menggali kalau menggali untuk ilmu baik ya tetapi mudah-mudahan tidak banyak lagi orang yang terkena apa namanya infeksi COVID-19 ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana mengenai pemeriksaan PCR ya bagaimana kita bisa memilih jin-jin yang berperan dalam deteksi untuk molekuler ini dan juga kita bisa melihat bagaimana caranya kelebihan dan kekurangan kalau kita memakai kit-kit yang sudah jadi atau kita barangkali kalau kita bisa kita juga bisa melakukannya dengan membuat suatu homebrew sendiri untuk pemeriksaan molekuler PCR untuk COVID-19 ini baiklah saya akan teruskan dengan pembicara berikutnya yaitu Prof. Dr. Dr. Ariati spesialis patologi klinik konsultan yang akan membawakan mengenai strategi dalam pemeriksaan lab COVID-19 Prof. Ariati seperti kita semua sudah tahu adalah pimpinan kita ketua PDS Patlin dan juga beliau adalah staf pengajar di rumah sakit Sutomo dan fakultas kedokteran Universitas Erlangga saya persilahkan Prof. Ariati pertanyaan dapat dituliskan pada chatboxnya nanti akan dijawab oleh para pembicara ya terima kasih Dr. Sian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Dr. Lia yang telah memperakarsai pertemuan siang ini maaf karena saya baru diberitahu kemarin sore jadi baru tadi pagi buat cepat-cepatan 2 jam jadi saya singkat-singkat saja saya lihat Prof. Ida hebat sekali 15 menit saja mudah-mudahan saya juga hanya 15-20 menit Prof. Mansur Dr. Wiwit teman saya selamat bergabung Dr. Windra dan semua pemirsa yang ada jadi pada siang ini saya akan memaparkan mengenai strategi pemirsaan lab COVID-19 ini saya bagaimana caranya tapi bahasannya adalah hanya 4 saja mudah-mudahan masing-masing ini sekitar 5 menit saja jadi yang pertama adalah tentang modalitas lab COVID fungsi pemirsaan lab awareness dan pitfall serta protokol lab silahkan nah jadi sebetulnya kita semua nih tadinya saya mengira ini adalah diskusi online hanya untuk teman-teman SCPK jadi saya tuh ingin mengingatkan teman-teman SCPK yang ada di diskusi online siang ini tolong pahami betul kita tuh punya apa saja peralatannya apakah hematologi kita 3 diff ataukah 5 diff apakah kelebihan dari masing-masing alat yang kita miliki kita tolong harus dipahamkan jadi yang bisa berkaitan dengan COVID ini apa saja mulai dari CBC atau darah lengkap kalau di Jakarta mungkin darah perifer lengkap kemudian hemostasis ini pun nanti dibutuhkan untuk pemantauan kemudian kimia klinik termasuk kita tahu bahwa SGOT SGBT kreatinin bun dan juga misalnya keadaan memberat kita butuhkan analisa darah-darah apakah ini asidosis respiratorik dan lain-lain demikian juga untuk serai imunologi kita butuhkan untuk menurutkan CRP veritin sebagai acute phase reaktan dan juga antibody anti-COVID serta molekuler PCR sekarang kita tahu bahwa molekuler yang PCR itu ternyata dibedakan dengan TCM jadi kita tahu bahwa TCM kita bedakan tersendiri tes cepat molekuler mungkin seperti halnya kalau ini adalah gene expert sedangkan kalau EBIT mungkin teman sejauh mungkin tahu bahwa EBIT pun juga sudah mengeluarkan semacam tes cepatnya yaitu yang menggunakan hanya 13 menit saja tapi saat ini baru ada di Amerika slide jadi fungsi kedua yang kedua adalah strateginya kita harus tahu nih fungsinya apa pemisah lab itu apakah untuk screening apakah diagnosis ataukah untuk monitoring pemantauan dan apakah kita gunakan untuk surveillance untuk epidemiologi slide nah jadi secara umum janganlah kita lupakan dasar-dasar yang kita telah miliki sekarang itu semua-semua terpanjang dengan adanya rapid test rapid test rapid test saja padahal kita punya CBC kita punya CRP yang lebih murah dibandingkan prokositonin itu semua bisa kita pakai untuk triase untuk penapisan jadi bila kita mendapatkan adanya suatu lymphocyt absolute atau adanya suatu nitrophil lymphocyte ratio yang ternyata itu mendukung ke arah COVID dan CRP yang meningkat nah ini perlu kita pantau jadi sebetulnya tidak perlu artinya semua kita kekuat ketakutan artinya dalam hal rapid test tadi yang sekarang banyak dibuat paket-paket itu kalau kita lihat pada slide ini kita lihat bahwa lecosid itu tidak terlalu spesifik karena pada kondisi normal pun sering terjadi pada infeksi SARS-CoV-2 ini pun dia juga akan normal atau kadang menurut sedikit tapi lihatlah pada lymphocyte countnya atau lymphocyte absolute atau yang singkat dengan ALC absolute lymphocyte count yaitu kalau pada umumnya kita semua di atas 1.500 sedangkan bila di bawah 1.500 kita bisa lihat bahwa ini kemungkinannya akan bisa lebih tidak baik slide nah bila kita lihat pada slide ini bahwa lymphocyte ini bila di bawah 1.500 rata-rata 83,2% pasien COVID ini memiliki lymphocyte absolute yang rendah di bawah 1.500 slide dan parameter lain apa CRP yang meningkat di samping itu ada didimer jadi pada slide ini hanya saya pilih-pilih yang di atas 40% jadi LDH yang meningkat di dimer itu biasanya kita gunakan juga untuk pemantauan slide dan bagaimana dengan interview lymphocyte ratio dengan cut off yang dipakai 3,13 dan juga NLR lebih dari 3,13 dengan usia yang lebih dari 50 tahun dalam hal ini kita sekarang pakai 60 tahun maka risiko akan meningkat 50% untuk keparahan penyakit tentunya kita lihat pada sejabat kita yang telah gugur karena COVID ini nah ini sekarang sedang dilakukan audit investigasi untuk penyebab artinya kematian penyebab kematian itu apakah memang kondisi-kondisi terjadi pada mereka-mereka yang usianya sudah lebih dari 50 tahun slide nah yang ketiga bagaimana awarenessnya pitfallsnya kita tahu bahwa pre-analysis sangat penting misalnya kita mau menggunakan pemesahan untuk rapid test rapid test itu kita tahu bahwa mau deteksi ke antibody dengan menggunakan apa apakah kapiler atau ada EDTA ataukah serum kita tahu ternyata dari beberapa penelitian yang kita lakukan ternyata serum jauh lebih lebih baik dan lebih clear dalam membacanya dibandingkan dengan kapiler ataupun darah EDTA dan juga ternyata kapiler sensitifitasnya di bawah dari serum dan darah EDTA itu termasuk pemilihan sampel bagaimana dengan kalau kita misalnya mengambil untuk PCR PCR kalau kita menggunakan nasofaring nasofaring dikatakan bahwa sensitifitasnya sekitar 70% jadi itu pun kalau kita mengambilnya benar bagaimana mengambilnya nggak sampai kena nasofaring tentu akan menyebabkan visual force negatif itu salah satu contoh untuk analitik kemudian bagaimana interpretasi CBC dibanding apakah CBC itu bisa membedakan apakah ini visual atau bakteri bisa misalnya kita mendapatkan hasil suatu lymphopenia lymphocyt yang rendah dimana kita lihat bahwa ternyata kita curiga apakah ini virus atau bakteri kalau kita melihat pada leucocytosis yang kita juga apakah ini leucocytosis atau bakteri atau virus kita bisa lihat apakah ada peningkatan imajer granulocyte atau ada life shift ada peningkatan batang atau step nah itu mengarah ke arah bakterial tapi kalau semua tidak ada dan kita melihat lymphocyt absolutnya semakin rendah maka tentu ini ke arah virus kemudian ini ke arah covid itulah yang perlu kita awarenessnya di situ bagaimana dengan kita mengepertasikan tadi malau clear apakah itu PCR yang real time ataukah yang konvensional ataukah yang TCM terima kasih Prof. Ida tadi yang telah menerangkan berbagai macam kin kita tahu bahwa selain gene expert ada juga rose ada juga abbot ada juga bionir ada juga biorat kiastat dan berbagai ada standar biosensor ada standar cue ada gene body dan lain-lain semua itu memiliki target yang berbeda-beda tentu itu pun akan menyebabkan juga tanda petik itu adalah masalah seperti halnya kita jumpai adanya suatu presumptif diagnosis terus diapain kalau kita jumpai adanya suatu E yang positif seperti tadi halnya tidak ada RDRP-nya tidak ada N1-N2-nya terus kita mau ngapain apakah itu dianggap harus diulang lagi nah itu juga masih masalah hipotesis berbagai macam yang beredar di WA ada yang menggunakan hipotesis bermacam-macam nanti kita lihat hati-hati dalam menginterpretasi dalam mengkombinasi antibody dengan PCR sekarang banyak beredar tabel-tabel bahwa PCR negatif begini PCR positif nanti kita akan lihat bagaimana dan yang terakhir awareness-nya yaitu tahukah kita berapa sensi dan spesi dari masing-masing reagen baik rapid test maupun PCR yang kita gunakan itu pun masih masih banyak yang dipertanyakan pada pada intinya berbagai macam reagen yang ada itu kita harus sungguh-sungguh tahu bagaimana sensinya dan kita tahu bahwa rapid test pun sebetulnya juga banyak membantu dalam hal antrean-antrean dalam menunggu PCR yang ternyata cukup cukup lama waktunya yang dikatakan hanya 1-2 hari ternyata teman-teman banyak yang mengeluh sampai 5 hari bahkan sampai 8 hari belum keluar hasilnya slide nah ini adalah contoh kalau kita melihat ini dari IFCC bahwa bila seseorang terinfeksi SARS dia anotisnya idealnya apa idealnya memakai PCR nah nanti kita akan lihat berapa lama PCR itu berapa lama RNA virus itu bertahan dalam tubuh nah sedangkan bila dia sudah sembuh kita lihat bahwa ternyata pada saat recovery kita bisa melihat untuk studi untuk epidemiologi atau surveillance di mana kita bisa melihat adanya kantong-kantong transmisi atau paparan disitulah tempatnya kita bisa penting menggunakan antibody disamping itu juga PCR pun dapat digunakan untuk surveillance epidemiologi slide nah ini yang saya ini saya lebih cocok dengan respons imun yang seperti halnya dengue kalau kita melihat kalau seseorang terinfeksi dulu dalam waktu yang di waktu yang lalu kita tahu bahwa virus corona SARS-CoV-2 itu adalah mirip sekali dengan SARS-CoV di tahun 2002 kemudian bagaimana dengan MERS di tahun 2011 bagaimana dengan human coronavirus yang lain yang telah disampaikan oleh Prof. Ida tadi sejak 20 tahun lebih kita tahu bahwa ada human pathogenic tadi ada beta coronavirus ada alpha coronavirus yang menyebabkan common cold yang banyak dijumpai pada umumnya di dunia maupun di Indonesia juga bila seseorang terinfeksi itu di masa yang lalu maka akan terbentuklah antibody dan apabila sekarang terinfeksi kembali yang sekundari kita anggap sekarang itu sekunder seperti halnya ini respons imun dengue jadi pada saat kita terpapar kembali baik oleh kalau dipapar oleh SARS-CoV-2 maka antibody yang terbentuk adalah betul itu adalah antibody memang pada penerita SARS-CoV-2 atau COVID-19 bagaimana bila yang meng-induce adalah bukan SARS-CoV-2 tetapi beta corona atau alpha corona yang lain yang tadi OC43 yang HKO berapa tadi itu yang NL63 atau yang 29E nah itu semua adalah virus flu yang bisa meningkatkan dengan sangat cepat sehingga kalau ada hasil positif rapid test sesungguhnya itu bisa membantu juga teman-teman dalam antrian PCR tapi juga bisa tanda petik bisa juga itu adalah false karena cross-reaksi dengan virus corona yang lain sedangkan vila negatif mungkin dia dalam masa inkubasi belum terbentuknya antibody atau mungkin pada pacien immunocompromise slide nah ini adalah salah satu referensi yang saya pakai dari TAN 2020 di 24 Maret ini ternyata dia mengatakan bahwa titer IGM kalau kita lihat di sini hari ke-7 mulai meningkat dan ternyata hari ke-42 dia baru mulai menurun artinya IGM itu bisa untuk mendeteksi akut dalam arti terdapat kalau misalnya PCR tidak dapat dilakukan atau PCR misalnya false negative karena PCR pun dapat false negative karena sensitivitasnya sekitar 70% jadi 51 sampai dengan 67% pada berbagai referensi yang berbeda ada yang mengatakan sensinya 71% jadi masih ada 30% bisa false negative nah ini andekat antibody positif yang anti-IGM positif bisa saja dia pada fase akut nah oleh karena PCR harus dua kali berturut-turut nah kemudian kapan dia hilangnya ternyata pada gambar yang merah ini tanpa kita lihat yang merah itu menunjukkan pada orang yang severe yang kondisinya itu berat IgM-nya demikian juga IgG-nya slide slide bahwa IgG-nya pun juga akan lebih tinggi pada yang severe dibandingkan yang non-severe dan kemudian kita lihat pada IgG ini juga hari ke-7 dia timbul dan dia kemudian sampai hari ke-49 hari ke-49 dia akan tetap akan tinggi entah sampai keturunnya sampai hari ke-berapa berarti dia belum selesai slide nah ada fase di mana dapat kita jumpai yang kita inginkan yaitu bila PCR positif antibody juga positif ternyata ada penelitian yang sedang dilakukan saat ini 67% jadi ternyata ada 50 ada pasien ya sebanyak 67% yang ternyata memang dia positif PCR-nya dan juga antibody-nya apakah ini antibody memang betul ya memang betul true positif atau false positif ya nah tapi kalau kita lihat bisa saja antibody bisa meningkat lebih awal atau atau bahwa PCR atau RNA virus itu ada dalam waktu yang cukup lama pada referensi tadi yang tan tan mengatakan bahwa dapat menjumpai adanya RNA virus COVID-19 ini di nasofaring sampai hari ke-38 berarti tanda petik nih setiap hari kita dibingungkan dengan berbagai referensi yang baru-baru sampai kita pusing slide nah ini salah satu artikel maaf sebelumnya nah ini adalah salah satu artikel tentang virological assessment jadi ini di launching tanggal 1 April ya dapat dilihat disini teman-teman slide ini adalah pemerintahan laboratorium apa saja yang abnormal pada pasien COVID yang tadi saya sampaikan di depan dan ada referensi yang tanggal 24 Maret ini tentang kinetik virus tadi yang oleh Wenting Tan tadi yang mengatakan bahwa antibody IgM timbul di hari ke-7 dan menghilang sampai hari ke-42 dimana IgG pun juga timbul di hari ke-7 dan menghilang di hari ke-49 ke atas sedangkan beliau pun juga mengatakan bahwa RNA virus ini dapat dijumpai pada hari ke-38 slide nah ini yang terakhir yang 8 April semangat advice dari WHO walaupun jadi WHO sebenarnya mengingatkan jangan mentah-mentah memakai advice ini karena ini masih tahapan riset slide jadi walaupun WHO mengatakan bahwa tidak merekomendasi antigen kan dikatakan sensitifasi antigen antara 34 sampai 80% tetapi pada penggunaan antigen yang benar artinya deteksi antigen apakah itu menggunakan anti-spike apakah menggunakan anti-nucleicapsid yang tadi dikatakan oleh profiida ataukah misalnya menggunakan deteksi antibody menggunakan antigen apa nih deteksi antibody yang menggunakan capture atau ka-indirect ini teknis banget ya untuk teman-teman PK kemudian antigen apa yang akan ditangkap apakah yang spike atau yang N karena dikatakan yang spike lebih tinggi sensinya dibandingkan yang nucleicapsid itu pun harus kita pertimbangkan sehingga memang masih dalam tahapan ini masih riset dan tidak boleh digunakan secara luas untuk penggunaan dalam keseharian slide yang terakhir ini adalah protokol yang tadi malam saya sampaikan ke Satgas ID kebetulan kami kemarin zoom online dengan dari PBID untuk audit kematian untuk audit investigasi dari sejawat yang gugur jadi akhirnya karena kami diminta dari parking diminta untuk segera membuat protokol saya mengajukan protokol ini bersama dengan beberapa teman-teman dengan pengurus inti yaitu protokol lab ini untuk screening diagnosis pemantauan dan surveillance slide yaitu untuk screening kita lihat bagaimana nih misalnya kita mau lihat termasuk untuk dokter untuk semesta itu pun saya berharap di screen dulu aja bagaimana sih bisinya apakah limfosid absolutnya di bawah 1.500 apakah NLR-nya lebih dari 3,13 atau lebih dari 5,85 bagaimana CRP-nya nah itu tolong dicek dulu paling enggak paling enggak dengan yang tidak begitu mahal kita bisa mau lihat data dasar kemudian idealnya screening atau deteksi dini menggunakan molekuler mau TCM boleh mau real time juga boleh slide untuk diagnosis selain tentu tentu klinis-klinis harus diperhatikan apakah hematologinya lekosidnya normal ataukah limfosid absolutnya mulai turun nah ini mulai kalau kita mulai melihat ada limfosid ini adalah suatu namanya triase pemilahan limfosid yang turun dengan NLR yang lebih dari 3,13 atau 5,85 CRP yang meningkat lebih dari 10 mg per liter mohon teman-teman dicermati ya satuannya apa mg per liter atau mg per desiliter CRP itu kalau menggunakan mg per desiliter pakai milihan normalnya di bawah 1 dan menggunakan mg per liter milihan normalnya di bawah 10 kemudian menurut saya diagnosis itu bisa mengkombinasikan antibody dengan PCR tadi kita sudah tahu bahwa PCR pun bukan segala-galanya masih ada kekurangan dalam hal sensitivitasnya tadi 30% bisa fokus negatif tentu bisa ditangkap juga oleh antibody ataupun dalam kondisi di mana sedang antrian untuk PCR ini pun bisa digunakan juga antibody slide ini adalah hasil hasil dari real case yang ada di rumah sakit kami di rumah Dostomo di Surabaya di mana pasien ini kita lihat bersama-sama untuk teman-teman menghitung limfosit persen itu adalah 5,9% tolong jangan hanya melihat persennya tapi 5,9% per 100 kali berapa jumlah lekositnya yang sebelah ini lekositnya adalah 8,910 didapatkan limfosit absolutnya atau LC-nya adalah berapa ini 530 jadi sangat rendah dan NLR-nya adalah kenapa ini hilang ya NLR-nya yaudah ini LR-nya sekitar 14 nah sedangkan yang sebelah kanan yang sebelah kanan kita lihat ya NLR-nya adalah 14,68 sangat tinggi di atas 5,85 sedangkan sebelah kanan kalau kita melihat limfositnya adalah 7% 7 per 100 kali lekositnya adalah 15.000 lekositosis nah ternyata di sini pun limfosit absolutnya adalah 1060 di bawah 1100 dan NLR-nya pun 12,1 jadi dengan percayaan sederhana ini kita sudah bisa melihat bahwa pada pasien COVID-19 ini kondisinya ternyata seperti ini slide nah bagaimana alur rapid test antibody kita tahu bahwa pemerintah menggunakan OTG, ODP, PDB harus menggunakan rapid test lebih awal karena memang rapid test itu banyak sekali di depannya dimana kalau positif harus nih harus 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 dua kali berturut-turut sehingga apabila kita menggunakannya rapid test itu di tempat-tempat yang tidak berterapet tidak terkontrol dengan baik tidak ada regulasi maka akan terjadi loss cases seperti ini jadi kita akan kehilangan kasus yang positif gimana apabila positif maka terkonfirmasi dan apabila gejalanya itu tanpa gejala atau ringan isolasi 14 hari di rumah dan bila sedang dirujuk ke rumah sakit darurat dan bila berat rumah sakit ke rumah sakit rujukan dirujuknya sedangkan bila nah ini yang penekanan saya bila negatif untuk lab-lab swasta rumah sakit swasta yang sekarang banyak membuat paket-paket tolong dinas mahat mohon izin dokter wit dokter wit diastuti saya bingung ini saya harus ngomong kemana saya sudah bilang ke pak dirjen ke bu bu direktur ke pak dirjen mana-mana ini bagaimana ya caranya kita mengontrol itu karena ternyata bila repetitas negatif dan pasiennya itu tenang-tenang tenang-tenang saja dia tidak mau membersahkan dirinya dia siapa tahu asimptomatis 30,8% asimptomatis yang berpotensi menularkan kepada orang lain maka perlu dilakukan pemeriksaan 10 hari kemudian untuk melihat apakah dia negatif atau positif ini ada di dalam Kemenkes revisi 4 slide pemantauan pemantauan tentu setelah kita mendianusis pasien ini kemudian dipantau tergantung klinisnya kalau ringan bisa 3 hari sekali kalau tidak ringan kalau berat bisa tiap hari seperti halnya diinggir setiap 8 jam apa saja yang dipantau bagaimana hematologinya bagaimana lekositnya bagaimana limfositnya absolutnya bagaimana NLF dan lain-lain termasuk CRP ataupun ada infeksi kombinasi ko-infeksi dengan bakterial ataukah bagaimana fase akut reaktannya CRP-nya ataukah veritinnya bagaimana kondisi analisa gas darah pada pasien yang sesak ini dan bagaimana pemisahan tambahan-tambahan yang lain di samping juga kalau pada saat itu masih dibutuhkan PCR slide jadi kita pikirkan juga komorbidnya ini adalah kalau kita melihat pergerakannya jadinya dalam pergerakannya kalau dia membaik tentu semua akan kembali ke normal slide nah ini penduduk keparahan tadi kita katakan bahwa usia CRP NLR ALC dan BUN ini adalah setara dengan BUN 82 mg per desiliter slide nah ini adalah contoh ini kebetulan real case juga ini datang dengan keluhan pencernaan GI tract pada saat itu hari pertama ternyata masih baik-baik saja lecosidnya 9000 namun saat itu netrophilnya lymphocidnya sudah lymphopenia 12,1% ternyata ini menggunakan 3 diff tidak 5 diff jadi hematogelasernya 3 diff yang ada di semua puskesmas yang ada di Indonesia jadi kita menggunakan lymphocid absolutnya ternyata 1089 sudah di bawah 1100 dan NLRnya sudah 6,97 berarti sudah lebih dari 5,85 lebih dari 3,13 dengan CRP yang lebih dari 10 yaitu 44 dari hari ke hari dipantau paling berat kondisinya di tanggal 2 April pasien ini rawat jalan jadi tidak MRS tidak opnama kita lihat bahwa ALCnya 984 turun dan NLRnya juga dan CRPnya sangat tinggi di hari kelima keadaannya mulai membaik jadi ini termasuk yang asimptomatis yang mild dan kita melihat di hari terakhir ternyata ALCnya sudah kembali normal lebih dari 1500 NLRnya sudah normal di bawah 3,13 dan CRP sudah normal di bawah 10 ini saya pantau setiap 3 hari slide untuk surveillance jadi menggunakan antibody atau boleh juga kombinasi dengan PCR tentu catatan yang paling penting adalah tolong dikontrol dan harus dilaporkan ke dinas kesehatan setempat slide nah ini tadi penggunaan untuk surveillance jadi menggunakan bisa menggunakan RT-PCR dan antibody slide ini adalah alur dari pemerintah dari KMNK slide sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati harus dikerjakan pada biosafety kabinet atau tidak yang satu lagi yang terakhir apakah dibutuhkan imunisasi untuk orang yang bekerja di lab molekuler ini terima kasih silakan Dr. Yuli untuk pertanyaan pertama ya sama seperti alat lab ruangan juga harus dipantau mutunya kalau suhu ya dipasang termometer kalau kelembapan dipasang higrometer dan itu bukan hanya lab molekuler lab klinik juga harus dikerjakan kemudian untuk air change kita bisa pakai anemometer mengukur beberapa kecepatan yang keluar dari udara dari udara yang keluar dari lower misalnya sesuai enggak dengan volume yang diharapkan mengenai keamanan ya kalau semuanya udah baik misalnya sudah aman tapi kalau mau juga dibuat air sampler seperti di kamar operasi jadi biasanya kita kalau ada ruangan baru walaupun lab juga kita lakukan air sampling seperti kamar operasi karena kita tahu ada syaratnya itu gak boleh lebih dari sekian bakteri per meter kubik terus yang kemudian yang kedua adalah apakah ruangan TCM sama PCR itu syaratnya sama ya ya syaratnya sama sebenarnya kan TCM itu PCR juga sebenarnya cuma bedanya pada TCM yang kita tahu yang untuk TB itu adalah ekstraksinya secara tertutup jadi tidak ada proses ekstrasi terbuka sehingga lebih aman demikian juga waktu saya baca ada prosedur dari TCM untuk SARS-CoV juga sama tapi saya rasa kita pakai standar yang sama itu gak salah jadi jangan menurunkan standarnya walaupun kita pakai TCM cuma mungkin bisa dua ruangan ya terus pas safety cabinet tadi untuk ekstraks persiapan master mix master mix tidak perlu sebenarnya yang penting adalah master mix itu tidak boleh kontaminasi master mixnya jadi sebenarnya minimal adalah PCR atau BSC1 boleh ya karena master mixnya tidak infeksi untuk yang pekerjanya tapi justru kita harus menghindungi master mixnya tapi kalau mau pakai BSC2 gak salah juga dan yang keempat tadi perlu imunisasi ya sama perlu imunisasi sih kan kita mengerjakan bukan hanya untuk SARS-CoV aja kita gak tahu itu specimen dari orang yang hepatitis B TB dan sebagainya saya rasa imunisasi tetap terima kasih terima kasih Dr. Uli mungkin saya ada lupa sesuatu ya kita punya pembahas di acara ini kita punya tiga pembahas yaitu dari rumah sakit kita punya Prof. Dr. Dr. Mansur Arief baiklah atau oke Prof. Mansur barangkali bisa berbagi dengan kita Prof bagaimana permasalahan yang ada di rumah sakit dan bagaimana kiat-kiat dalam menghadapi menyelesaikan masalah-masalah tersebut terutama untuk Indonesia bagian timur barangkali ya terima kasih Prof. Mansur saya persilahkan Prof. Mansur silahkan barangkali micnya perlu di on-kan dulu Prof. Mansur terima kasih unmute ya sudah sudah ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore yang terhormat Dr. Sean sebagai moderator dan sebagai host Dr. Gen Perdi kemudian Dr. Yuli Prof. Ida dan Prof. Ida serta Dr. Widya studi dan studi dan Wintra terima kasih atas undangan Surahani India conference untuk berbagi pengalaman dari aspek manajemen rumah sakit yang banyak pertanyaan dari teman-teman memang terkait dengan sarana khususnya untuk rumah sakit rumah sakit kelas B di daerah terkait dengan ruangan yang bertekanan negatif untuk melakukan pemeriksaan molekuler ini dan juga BSC level 2 tapi saya kira tadi sudah dengan sangat jelas dan rinci Dr. Yuli sudah menerangkan termasuk mana yang sangat strik mengelola sampelnya jadi ketika ekstraksi DNA-nya itu ya memang tidak ada pilihan harus dengan BSC level 2 tetapi untuk untuk reaksinya bisa menyesuaikan lah yang penting tetap tidak ada kontaminasi dengan PCR mix-nya apa yang dihadapi teman-teman di rumah sakit yang pertama itu terkait dengan ketersediaan bahan untuk sampling terutama darkron dan untuk swab-nya dan juga media PTM-nya ini di daerah-daerah sangat sulit diperoleh walaupun kita sudah berkoordinasi dengan tim Satgas Provinsi maupun Dinas Kesehatan Provinsi jadi rumah sakit-rumah sakit itu mendapat jatah sementara saat ini khususnya untuk wilayah timur saya kira mulai terjadi peningkatan kasus nah ini permintanya sangat banyak nah inilah menyebabkan delay dari pengambilan bahannya atau pengambilan spesimennya jadi ini yang perlu memang saya kira perhimpunan juga PDS Patlin mengadvokasi pemerintah menambah lagi speed-nya ini Prof. Ariati dengan Prof. Ida agar ketersediaan bahan-bahan itu mudah diperoleh untuk semua rumah sakit nah dari aspek manajemen rumah sakit laboratorium ini memang sangat memegang peranan penting kenapa hasil yang terlambat keluar ini akan menyebabkan penumpukan pasien length of stay-nya akan meningkat jadi pasien yang PDP sambil menunggu swabnya positif itu berada dalam ketidakpastian dan manajemen rumah sakit juga susah untuk menempatkan kembali padahal kita tahu PDP itu bisa kemungkinan negatif bisa terconfirm pasien PDP yang sama-sama menunggu hasil kita tidak bisa tempatkan bersama-sama dalam satu ruangan karena boleh jadi yang PDP satu itu akan negatif PDP yang satu positif sehingga ada risiko untuk penularan nah inilah menyebabkan tempat tidur menjadi sangat apa namanya selalu book over book karena kita menempatkan sesuai dengan kondisi pasien seandainya dia sudah berada dalam kondisi PDP negatif maka boleh jadi kita bisa mengatur tempat tidur dengan menjarangkan tapi sama-sama statusnya PDP negatif jadi kita berusaha melakukan kohorting kohorting artinya sama-sama PDP positif tetapi mungkin dari segi apa namanya klasifikasi positifnya hampir bersamaan itu boleh jadi kita kohorting untuk dia berada dalam fase yang sama tetapi PDP positif yang satu sudah menuju sembuh yang satu baru masuk itu gak bisa kita apa namanya berada dalam satu ruangan nah ini yang menjadi tantangan tersendiri saya kira di rumah sakit bagaimana kecepatan dari hasil ya untungnya sekarang mulai banyak laboratorium-laboratorium yang di beri tanggung jawab oleh Kementerian Kesehatan tetapi ini pun masih juga bermasalah karena sekali lagi PCR kit belum tentu juga tersedia dengan cukup di semua daerah nah di dalam penentuan ruangan perawatan ini apalagi kalau sudah terkonfirmasi positif dengan kondisi klinis yang sedang maupun berat ini sudah tidak ada pilihan harus masuk dalam ruang tekanan negatif dan inilah pentingnya sekali lagi pemeriksaan laboratorium khususnya untuk PCR maupun nanti tes cepat molekuler yang sebentar lagi katanya akan tersedia dan dibagi-bagi ke seluruh rumah sakit di Indonesia saya kira ini saja secara singkat bagaimana masalah yang kita hadapi di rumah sakit dari aspek pengelolaan atau manajemen pasien yang sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang masih tersendat kemudian juga bahan-bahan untuk pengambilan bahan laboratorium juga yang belum tersedia secara optimal di semua rumah sakit saya kira demikian secara singkat sekian saya kembalikan ke dokter menar sumber kita bisa ikut membantu menjawabnya ya baiklah yang kedua kita punya pembahas kedua yaitu dokter Widya Stuti beliau adalah kepala dinas kesehatan dari provinsi DKI barangkali dokter bisa membantu kami bagaimana lab-lab di Jakarta ini bisa berkontribusi dalam penanganan lab COVID ini sebagai lab COVID kemudian bagaimana pelaporannya di DKI ini dan kemudian kita juga dihadapkan dalam masalah suplai bagaimana pemerintah dalam hal ini di DKI bisa membantu lab-lab di DKI untuk memenuhi suplainya kelangkaan suplai ini baik saya persilahkan dokter Wid terima kasih ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi berkata dokter dan para pengajaran arah sumur Prof Ariyati Prof Ida dan dokter Yuli serta Prof Mansur pertama apresiasi dan penghargaan yang setimu-timinya kepada Persi dan PD Patrin yang telah menisiasi acara ini DKI Jakarta kita tahu menjadi suatu epicenter yang luar biasa untuk masalah pandemi COVID-19 bagai ilustrasi mungkin sedikit saya sampaikan bahwa DKI saat ini akumulasi kasus konfirm ada 1.903 kemudian yang masih dirawat dengan konfirm ada 1.156 tetapi di luar yang konfirm kita masih punya pasien PDP PDP yang dirawat berat ada 1.112 jadi total saat ini ada sekitar 2.260 2.268 pasien dengan posisi konfirm dan PDP yang dirawat di DKI Jakarta saya setuju dengan Prof. Mansur bahwa masalah dari berbagai titik fokus pertama di rumah sakit mungkin saya menambahkan bahwa benar kami saat ini mengalami kesulitan memulangkan pasien atau melokalisir pasien yang konfirm dan PDP sesuai dengan hasil karena masalah lambatnya hasil lab meskipun di DKI Jakarta ini banyak sekali laboratorium tetapi kita tahu bersama sesuai dengan KMK 214 di awal bahwa ada beberapa lab yang ditunjuk sebagai lab pemeriksa di DKI ini ada beberapa lab pertama kami mempunyai lead bankes kemudian ada BBTKL ada BBLK ada EGMAN rumah sakit UI maupun RSCM tetapi semuanya mempunyai keterbatasan kita tahu bahwa pemilihan kami sering sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Ariyati bahwa banyak sekali di awal-awal di pertengahan Maret atau di minggu pertama Maret kami sudah banyak sekali didatangin oleh para distributor berbagai jenis alat saat itu kami belum paham apa yang harus kami pilih karena tentunya kita mengacu kepada protak prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalamnya badan lip bankes kemudian yang kedua banyak sekali tawaran tetapi sekali lagi ketersediakan pasokan tidak terjamin artinya beberapa alat yang ditawarkan ke kami meskipun sama dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tapi ketersediaannya itu menunggu sampai 8 minggu paling cepat itu tentunya menjadi delay yang luar biasa yang tentunya akan berimbas baik kepada masalah di rumah sakit maupun masalah penyebaran yang lebih cepat lagi di masyarakat kami dari pemerintah DKI Jakarta membuat semacam terobosan yaitu mencoba menambah kapasitas lab kami dalam ini adalah lab keseda karena lab keseda kami itu baru BSL 2 kami BSL 2 plus dan bisa melakukan pemeriksaan untuk sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kami tunjuk sebagai lab pemeriksa COVID kemudian kami mempunyai BSL 2 dan kami bisa melakukan pemeriksaan PCR sampai dengan meneluarkan hasil dengan kapasitas sehari itu sekitar 300-an baru sekitar 300-an nah untuk meningkatkan kapasitas itu kami berkoordinasi berkolaborasi dengan berbagai pihak pertama kami menambah membuat semacam kontainer untuk mempercepat BSL 2 dengan beberapa alat yang kita beli kemudian berjejaring dengan lab-lab dari institusi pendidikan maupun rumah sakit untuk peminjaman alat tentunya sekali lagi yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan mengacu kepada CDC tadi nah dengan adanya KMK 234 dimana lab swasta lab rumah sakit baik BUMN maupun itu diberikan kelonggaran untuk bisa ditetapkan tentunya itu sangat kita berikan apresiasi yang bagus sehingga akan mempercepat memutuskan rantai ketelambatan tadi nah masalahnya adalah memang belum diatur dalam jelas dalam KMK tadi bagaimana assessment terhadap lab-lab tadi kami punya ide tentunya nggak bisa sendiri kemampuan untuk assessment ini tentunya ada di organisasi profesi nanti izin kepada Prof. Ariati bahwa nanti Dinkes bersama PD Patlin akan membentuk tim bahwa mana lab-lab yang mempunyai kemampuan dan bisa kita berikan apa otoritas menjadi pemeriksa karena kalau hanya melihat KMK 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 234 memang semuanya dibuka ya dengan berbagai persyaratan tadi tetapi siapa Dewan Jurinya kan seperti itu tentu harus ada lalu lintas yang jelas sehingga kita putuskan bahwa nanti kita akan bentuk semacam forum Dinkes bersama PD Patlin untuk assessment bahwa lab-lab mana yang memang kita tetapkan sebagai lab pemeriksa di DKI Jakarta kemudian yang kedua terhadap alur pelaporan kalau merujuk kepada KMK 234 disebutkan bahwa pelaporan tadi itu langsung dari lab-lab kepada badan lidbangkes tentu kami akan kehilangan jejak untuk kontak tracing jadi kami berharap sebenarnya di dalam KMK 214 sudah disebutkan bahwa lab-lab itu hasilnya positif negatif dilaporkan kepada lidbangkes kemudian dilaporkan di feedbackan kepada rumah sakit atau lab yang mengirimkan sampel itu satu kemudian yang kedua melaporkan kepada dinas kesehatan untuk kepentingan surveilan epidemiologi dalam langkah kontak tracing nah kami berharap dalam menyikapi KMK 234 selain langsung mengirimkan data ke lidbangkes tentu harus berkoordinasi sebaiknya berkoordinasi dengan kita dalam rangka kepentingan kontak tracing tadi jadi itu yang nanti kita akan duduk lagi bersama dengan tim PD Pat Clean karena memang kita sebenarnya sudah beberapa kali ketemu ya tetapi karena waktu itu belum keluar KMK 234 sehingga sepertinya perlu ditetapkan lagi bagaimana alur pelaporan saya terima kasih kepada Prof. Ariati yang mengingatkan bahwa saat ini banyak sekali paket-paket pemeriksaan yang berkebaran ini memang terus terang kemarin-kemarin kami belum sempat pegang ini karena kita sibuk dengan masalah penanganan COVID-19 sehingga belum sampai sempat menertibkan bagaimana alur-alur tadi benar bahwa semua rapid test antibody yang dilakukan oleh jajaran kita di bawah koordinasi dinas kesehatan Pekulebus Kesmas maupun masa itu pasti dilaporkan ke kami dan kami prinsipnya sama kegiatan rapid test ini kami lakukan sesuai dengan edaran yang dikeluarkan PD Patlin adalah dalam rangka untuk kegiatan surveillance sehingga yang kami lakukan rapid adalah bukan total kepada masif masyarakat bukan tapi kami lakukan kepada ODP kontak erat jadi dalam rangka kontak tracing sehingga kami melakukan dua kali pemeriksaan pertama kalau negatif diulang lagi seminggu lagi untuk kepastian kalau positif kalau memang kemampuan orang tersebut adalah bisa isolasi sendiri yang kita lakukan kami keep kontak dengan semua kasus positif melalui puskesmas jadi kami bagi sesuai dengan konsep wilayah semua kasus positif melalui rapid test atau melalui kasus confirm yang memang tidak bergejala atau gejala ringan itu ada dua pertama adalah isolasi diri sesuai kemampuan yang bersangkutan dengan keep kontak dengan petugas puskesmas kita bagikan hotline nomor kontak puskesmas sesuai dengan tempat tinggal jadi kita pantau baik WA baik telepon kalau perlu kita datangin untuk dilakukan pemeriksaan atau kita rujuk kepada Wisma Atlet sebagai shelter yang dari DKI Jakarta nah memang saya jadi ingat tadi Prof Arati mengingatkan itu bagaimana yang paket-paket benar itu belum sempat kita tertipkan jadi kita nanti sekali lagi kayaknya harus duduk bareng dengan PD Patlin karena ini ini gini kebutuhan masyarakat untuk itu tinggi sekali sementara kemampuan keterbatasan SDM maupun reagen yang saat ini juga sangat tidak cepat sekali dapat kita penuhin itu membuka peluang-peluang bagi teman-teman lain untuk berpartisipasi tapi itu tadi nanti kami ingin DINKES bersama dengan organisasi profesi untuk menetipkan bagaimana alur pemantuan dan pelaporannya tentunya ini adalah bagian dari tanggung jawab DINKES selaku yang diberikan amanah di bidang kesehatan kami berharap semua lab yang ada DKI melaporkan kepada kita sehingga tindakan antisipasi lebih lanjutnya kita akan kriat bersama konsepnya konsep wilayah bahwa kami punya tim 44 pusat yang tersebar di semua kecamatan yang sebagai tim pemantau di lapangan untuk meantisipasi kasus-kasus yang positif tadi di lapangan kira-kira seperti itu kameranya terima kasih terwit mungkin kita tunggu lebih cepat ya dok barangkali bagaimana alurnya supaya kita bisa berkontribusi dalam pelaporan bukan hanya PCR tetapi juga dalam pemeriksaan antibody dan mungkin berikut ini yang dalam waktu dekat antigen ya ya betul ya siap ya makasih baiklah tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari para pembahas kita barangkali dokter Windra sudah bisa masuk sudah bisa dokter Windra tidak bisa ikut pada saat ini tapi dokter Windra bisa ikut pada acara yang besok ya barangkali yang akan ditanyakan kepada dokter Windra bisa ditanyakan pada acara versi yang pada hari minggu baiklah kita kembali lagi pada saya sedikit saya sedikit dipertanyaan kami di pemerintah ini kan kepengennya cepat karena angka di saya yang dirawat adalah sekitar 2000 lebih saya yakin bahwa di luaran sana pasti lebih banyak hitungan saya sekitar lebih dari 11 ribuan yang sebenarnya mungkin positif tapi belum terdeteksi nah tentunya kami dipilihkan untuk menetapkan suatu pilihan kecepatan dan ketepatan bukan hanya cepat cepat gampang mungkin banyak sekali yang menawarkan dengan berbagai variasi yang kadang-kadang saking banyaknya kami gak paham nah kita ingin bahwa kecepatan dan ketepatan jadi sesuatu yang penting dan di mahu dari PDG ini mengeluarkan semacam rekomendasi selain dari Banker karena saking banyaknya merek saking banyaknya produk kita sampai gak paham ini mana yang betul-betul memang tersedia tapi tidak menyalahkan aturan tira-tira seperti ini terima kasih baik barangkali untuk hal ini bisa langsung dijawab oleh Prof Ariyati bagaimana strategi kita dalam membantu pemerintah menentukan alat apa yang bisa dipakai ya begitu Bu Dr. Witt iya bisa dipakai dan jaminan ketersediaan alat maupun reagennya kadang-kadang saya ditawarkan alat ternyata reagennya gak tersedia masih lama jadi ngapain saya beli gitu kan nanti ujung-ujungnya urusannya dengan penegah hukum gitu ya jadi kecepatan dan ketersediaan jaminan reagen dan tentunya kami juga harus memikirkan SDN kami itu menjadi sangat penting sehingga kita pengen cepat tapi tidak bermasalah mereka seperti itu silakan Prof Ariyati barangkali bisa membantu terima kasih Dr. Sian terima kasih Dr. Prof Mansur Dr. Widya Suti jadi begini saya pun juga tak kurang-kurangnya ya mencari-cari tadi yang dikatakan yang vendor-vendor pada habis gitu ya VTM sampai saya punya vendor dari Gandasari untuk Kopan untuk Copan untuk BD untuk VTM ya untuk VTM semua ya setiap undang medika dan semua itu ternyata ada yang baru-baru datang kemarin hanya 10 ribu persenanya 40 ribu langsung habis tanggal 6 April baru ada lagi tanggal 20 April ke depan kemudian yang Dr. Widya menanyakan ke saya juga yang tentang dari Rose itu juga di atas tanggal 22 dari Jir Expert saya juga kontak langsung ke MadQuest ke Bu Nani MadQuest pimpinannya di atas tanggal 22 jadi semua itu seperti itu justru saya itu yang ingin bertanya ini ini kan bukan bukan kita yang harus bertanggung jawab kan kan bukan saya ini hanya organisasi profesi loh jadi itu siapa di atas sana siapa itulah makanya saya itu bertanya ke saya itu juga bertanya-tanya di bagian apakah ini kewenangan farmasi ALKES apakah ini langsung dari BNPD apakah ini dia bawa di Direktorat P2P atau Direktor-Direktorat PNKES ini saya sudah menghubungi semuanya sudah ke Pak Bambang Wibowo sudah ke Butri Hesti sudah ke Pak Yuri sudah ke mana-mana sudah saya WA-in semua jadi ini saya bingung ini ada apa di Indonesia ini Dr. Wib saya itu juga bingung ini sampai saya kontak-kontak kemana-mana ini kenapa bisa kosong semua saya juga gak tahu kalau saya di Prof Masur minta ayolah dari profesi saya disuruh ngapain saya sudah ngontakin ke semua-semua pimpinan tadi itu loh dan responnya ya maaf gitu loh saya juga gak tahu jawabannya gimana saya harus menjawab gimana kemudian tadi saya sangat setuju Dr. Wib untuk untuk mengapa untuk merapikan lagi yang bertebaran saya sampai mengetahkan seorang sejawat saya yang kebetulan di apa dekat di KMNKES di pokoknya disitulah ya di Jakarta itu bagaimana ya caranya saya bilang itu menertibkan ini saya bilang gitu kalau seluruh kadinkes seperti Dr. Wib Widyasuti saya akan senang karena kalau cuma Jakarta maaf ya saya jangan dong jangan Jakarta nanti alanya iri ya kan kita kan punya provinsi ada 34 nih ya jadi kalau bisa siapa pimpinannya kadinkes ini siapa maaf saya juga baru 4 bulan ini dilantik saya selama ini di kolidium 6 tahun jadi saya malah mau tanya pimpinannya kadinkes kadinkes apa gak ada wadahnya gitu apa gak ada WAD-nya ya maaf ya ini saya gak tahu ini saya harus saking-saking pusingnya ini saya tidur cuma 2 jam tiap malam hanya 2 jam akhirnya saya sudah ngatuk berat tapi saya pusing ini saking ingin memikirkan bangsa ini gimana ya apa gak ada WAG-nya maaf ya dari BNPB dari Pak Dirjen Yankes Pak Dirjen P2P apa gak ada WAG-nya seperti kita bikin WAG teman-teman ini semua gitu ayo ini masalah besar loh ini jadi kalau Dr. Wib tadi bilang ini masalah ini oh terima kasih bahwa ini kita akan mulai pikirkan saya sangat berterima kasih sekali mengapresiasi sekali Dr. Wib marilah adakah wadah kardin kese-indonesia di atas itu siapa pimpinannya maaf ya saya belum paham nih di atas itu siapa yang akan menerbitkan regulasi bagaimana nih jangan sampai teman-teman artinya tuh rumah sakit swasta lab-lab swasta yang sekarang membuat paket-paket untuk tanda petik mungkin mengakomodasi juga kebutuhan masyarakat dan juga untuk menutupi kebutuhan dimana mereka sekarang mungkin menurun ya mungkin ya di lab-lab swasta mungkin menurun nah itu ayo ditangkap ditangkap arti dirangkul bersama bahwa ini dilaporkan kalau memang kita menggunakan menurut saya nih mungkin perlu inform konsen kalau orang itu berani minta rapid test paket paketnya gak boleh hanya satu kali harus dua kali kalau rapid testnya negatif dan harus paket PCR itu semua harus dilaporkan jadi semua itu punya inform konsen yang seragam dari siapa nih dari pimpinan pimpinan yang atasnya terwit nih mestinya pimpinan kemudian menurutkan regulasi ayo kita mau bicara bareng saya sangat kepingin sekali sudah 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 seminggu ini saya sudah kontak sana kemari dan ada kasus ada sejawat saya kena yang terus terang jadi sutomo rapid testnya sangat berguna spesinya katanya cukup bagus tanda petik ya gak 100% artinya ya mungkin 80% lebih lah kalau lagi antre-antre di RIK di ruang islam antrean untuk bisa dalam macam pakai rapid test udah nih dari IRD rapid testnya positif nah itu masuknya lebih dulu nih kemudian di swap dan hampir semua atau semua ya semua rapid test yang positif kebetulan nih di sutomo itu swapnya positif semua nih kebetulan nih kebetulan tapi sejawat saya di luar Jawa dia rapid test antibody-nya positif nah masuk ke ICU masuk ke ICU begitu saya tahu riwayatnya ya maaf ada asma dan lain-lain loh ini apa enggak apa enggak karena alergi saya langsung mengontak direkturnya dari luar Jawa dan ternyata dipantau ketat betul Alhamdulillah memang swap negatif jadi langsung di terapi asmanya dan sembuh pulang gitu jadi artinya coba kita lihat maaf ya udah lengkap saya tanya SPPK-nya disitu tolong bantu nih teman dicek coba coba hitung dihitung semua lekositnya dihitung limfositnya tidak ada yang menurun selama perawatan artinya kan bukan bukan ke COVID gitu loh artinya ayo dong basic ini loh yang udah lengkap dulu tuh misalnya lagi antri-antri segitu banyak darah lengkap dulu nih dipakai nih darah lengkap nih pakai nih untuk teman-teman yang lagi bingung semua paketnya harus ada darah lengkap darah lengkap dalam arti limfosit count NLR menurut saya dipakai aja CRP gitu jadi itu dibikin paket supaya mengatasi kebingungan sekarang yang kosong semuanya ini gak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk kekosongan semua ini saya gak tahu bahwa gen PCR kosong ekstraksi manual ataupun apa ataupun otomatis juga kosong mau pakai PR apa aja mau pakai ROAS mau pakai EBIT segala macem juga masih nunggu tanggal 22 April semua nunggu ini gitu mari kita pakai CBC dulu paling enggak nih paling enggak nih nunggu bingung gitu kan nunggu bingung ayo kita lihat CBC nya kalau ini memang dia tadi di bawah 1100 deposit count ayo ini ini pada dan khususus nih gitu mungkin itu ya mudah-mudahan menjawab semuanya terima kasih mungkin as DINKES persatuan asosiasi DINKES bisa bantu ya Bu Wiwit tapi kita semua memang tidak bisa bekerja sendiri harus bekerja bersama-sama semua elemen baiklah nanti Prof Ida tidak kebagian pertanyaan padahal banyak Prof ada ada empat pertanyaan ya saya akan bacakan apakah untuk screening boleh digunakan jin M itu yang pertama kedua dari 6 target yang dideteksi berapa jin yang harus kita yang harus positif untuk dapat confirm yang ketiga adalah apakah jin jin S adalah konser untuk Sarkos V2 itu pertanyaannya kemudian satu lagi apakah kalau mungkin itu untuk Prof Ariyati ini tiga dulu silahkan Prof Ida terima kasih Terusian terima kasih atas pertanyaan tentu kita harus menggunakan gen-gen yang sudah terbukti apa namanya sensitivitas dan spesifisannya sangat tinggi nah mengenai bagaimana menginterpretasinya tergantung ada berapa gen yang yang dipakai seperti tadi CDC ya tadi saya sudah sampaikan misalnya N1 N2 N3 kemudian apa namanya RNA polymerase yang positif itu positif semua tetapi kalau misalnya hanya gen A aja itu belum sepenuhnya positif ya ada di tabel-tabel yang tadi saya sampaikan nah spike itu highly conserved atau tidak tidak ada yang menyebutkan yang mana yang highly conserved di mana di genom SARS-CoV-2 ini ya karena memang belum sepenuhnya dimengerti tetapi saran saya kembali lagi bahwa kita tentu tidak akan menggunakan apa namanya yang in-house atau homebrew karena ini perlu penelitian yang panjang tapi dalam situasi pandemi ini kita harus menentukan mana yang sudah apa namanya sudah terbukti hasilnya baik pemilihan gen tergantung karena ada yang menggunakan 2 gen itu juga bagus kemudian yang CDC yang menggunakan N1 N2 N3 juga bagus jadi kita harus melihat secara keseluruhan dan bacalah artikel-artikel yang dikeluarkan paling baru tadi juga ya Prof. R selalu mengikuti itu dan memang tambah pusing makin kesini makin banyak ada yang apa namanya menyangkal pendapat yang sebelumnya memperbaharui pendapat yang sebelumnya dan sebagainya jadi kita harus terus-menerus mengupdate pengetahuan kita karena ini memang virus baru yang kita belum tahu persis bagaimana sifat-sifatnya jadi tadi ya gen-gennya tentu kita pilih gen yang yang paling antigenik yang dan sudah terbukti jangan milih-milih sendiri kita harus melihat publikasi-publikasi yang ada mungkin itu terus ya kita pakai kit-kit yang sudah jadi mereka sudah punya interpretasinya ya bagaimana yang skirting bagaimana yang positif ya oke kita lanjutkan karena waktunya sangat sempit untuk Prof. Aryati ada juga pertanyaan-pertanyaan Prof pertanyaan pertama adalah rapid test COVID yang kita pakai saat ini apakah ada kemungkinan false positive pada infeksi DHF jika ada apa solusinya apakah harus tetap periksa PCR kemudian yang kedua adalah saya punya pasien klinis ISPA hari ke-6 dengan rapid test negatif concern gambaran pneumonia untuk hasilitas PCR tidak ada apa langkah selanjutnya yang dapat dikerjakan melalui sarana lab terima kasih pertanyaan ketiga atau dua dulu Pak nanti bingung satu dulu satu dulu ya kedua dulu Pak ya satu dulu jadi yang pertama rapid test yang kita pakai saat ini apakah ada false positive dengan infeksi DHF ya terima kasih jadi memang kita tahu bahwa satu rapid test yang digunakan itu metodenya apa apakah itu capture jadi IGM menangkap IGM ataukah IJG menangkap IJG ataukah antigen yang dilekatkan menangkap antibody yang akan kita cari itu kadang-kadang masih belum dijelaskan cuma rata-rata mereka menggunakan capture nah itu capture itu mereka akan menangkap antigen antigen yang ditangkap tadi itu antigen apa apakah spike ataukah nuklecapsid nah itu yang juga akan mempengaruhi apakah itu mirip kemiripan dengan virus yang sebelumnya kalau kita melihat tentu yang untuk corona yang lain terutama yang human patijuni corona termasuk common cold yang tadi ada beta dan alpha corona itu jelas itu jelas bisa menyebabkan cross-reaksi jadi kalau positif bisa positif true bisa positif falsu walaupun arti positif itu bisa akut atau memang dia dalam waktu 42 masih positif hari ke-42 tadi nah kalau dengan DHF itu kan freeze dengue sampai saat ini kalau belum saya belum membaca bahwa berkontasi dengan dengue walaupun di Singapura ada dua kasus tetapi kasus di Singapura itu adalah adalah IGM yang positif artinya kita tahu bahwa pada dengue itu IGM itu bisa bertahan sampai 3 bulan jadi artinya bisa saja dia terinfeksi COVID tapi mungkin dalam 2 bulan yang lalu dia pernah terkena dengue jadi IGM masih terdeteksi nah pada saat COVID-nya itu dikatakan positif bisa saja antibody IGM sendiri itu belum hilang IGM dengue yang lalu tapi belum ada artinya bukan NS1 kalau misalnya di Singapura itu NS1 antigen positif COVID positif bisa saja itu mungkin infeksi bersama-sama jadi kombinasi koinvasion gitu jadi kalau ada cross-reaksi saya belum membaca terima kasih terima kasih jadi kalau begitu apa solusinya katanya Prof apakah dengan PCR ya PCR PCR dengue atau PCR COVID PCR COVID maksudnya oh ya tentu tentu iya harus PCR COVID jadi kalau kita mendapatkan hasil positif kan dalam panduan jadi Pak Firs mengeluarkan panduan tanggal 18 Maret ya 18 Maret 2020 itu saya maaf itu tanggal 21 Maret jadi 18 mengeluarkan 21 mengeluarkan kami beberapa tiga kali mengeluarkan resili maupun panduan itu sudah dikatakan bahwa bila hasil positif itu harus dilanjutkan dengan PCR 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 nya pun juga harus dua kali dua hari berturut-turut nah itu sudah ada bisa dilihat di halaman 79 Kemenkes ya revisi 4 yang diterbitkan tanggal 27 Maret terima kasih Pertanyaan kedua saya ada pasien klinis ISPA hari ke-6 dengan rapid test negatif ronsen gambaran pneumonia tetapi tidak ada fasilitas PCR apa yang harus dilakukan terima kasih Dr. Sian nah ini kalau kita memang tidak ada PCR rapid test negatif coba pakai lah tadi yang saya beritahu bahwa si BC monitor si BC harian adakah penurunan dari ALC nya adakah peningkatan NLR dan CRP nya ya itu paling tidak minimalis kita sudah bisa melakukan selama kita menunggu PCR setuju Prof dengan anamnesa pemeriksaan fisik lab semua harus berperan yang jelas klinis harus kita bukan kita kan bukan rapi lab kita harus rapi pasiennya juga klinisnya bagaimana yang ketiga ada pertanyaan Prof pada ODP atau TG pada hari keberapa harus diperiksa rapid test nya apakah pada pasien itu kita harus tunggu sampai hari ketujuh ya terima kasih otg tanpa gejala bagaimana kita tahu hari ketujuh nya mungkin kontaknya tahu Prof nah kalau kontaknya tahu saran saya tunggu aja 10 hari baru cek antibody kalau memang mau tahu kontak racing sekarang kan banyak dilakukan kontak racing bisa menggunakan rapid test saat itu sedangkan kalau ODP sama juga jadi kita bisa hitung antibody terbentuk agak aja hari ke-10 lah 7-10 jadi di hari itulah baru kita gunakan kalau misalnya panik biasanya kan panik nih langsung reksa hasil negatif jangan senang dulu dia tetap harus isolasi dan karantina dengan menerapkan PHBS berlaku hidup sehat serta fisikal distansi mungkin kalau begitu Prof kita bisa menghimbau kepada semua anggota kita kalau kita melaksanakan rapid test kita selalu harus memberikan ekspertis dan saran supaya semua itu terkomunikasikan kepada pasien yang memerisakan karena mungkin orang awam belum tahu ya ya Dr. Sian terima kasih jadi memang panduan tanggal 21 Maret yang lalu itu telah kita keluarkan dan tujuan panduan itu untuk seluruh SPPK Indonesia dan itu sudah saya berikan seperti pada 30 Ketua Cabang sudah saya masukkan juga di PP karena ini adalah tujuannya untuk SPPK tentu saya berharap teman-teman PK Ketua Cabang harus mendisibusikan kepada anggotanya kalau sampai anggota sampai anggota tidak tahu maka anggota itu harus diberitahu gitu ya jadi berarti kami pun sudah menunjukkan disitu apa interpretasinya kalau memang diperlukan kami akan memberikan revisi panduan bagaimana menginterpretasikan tetapi itu jelas sudah kita berikan bahwa hasil positif harus bagaimana hasil negatif harus bagaimana nanti kita akan bisa berikan revisi tambahan untuk panduan repetic antibody terima kasih terima kasih terima kasih bisa di download di mana Prof dapat dilihat di website semua website-nya Patlin jadi untuk semua yang telah kita keluarkan yang telah kami kita keluarkan termasuk video-video PPTPP 1.4 point tentang pengambilan spesimen tentang pengambilan infeksi dan ini juga akan keluar baru tentang APD dan pemulasan jenazah juga nanti akan kita masukkan ke dalam website tempat clean dan itu nanti yang akan akan dapat dilihat di download oleh teman-teman SPPK maupun maupun bukan terima kasih Prof kemudian ada pertanyaan apakah repites antibody bisa diutamakan pada pasien suspek dengan kasus severe dan sudah dirawat lebih dari seminggu sehingga ketika meninggal statusnya bisa dikonfirmasi karena hasil dari PCR belum keluar mohon dilang mohon dilang apakah repites antibodies bisa dilakukan pada pasien suspek dengan kasusnya pada pasien suspek dengan kondisi severe dan sudah dirawat lebih dari seminggu sehingga ketika meninggal statusnya bisa dikonfirmasi karena biasanya PCRnya belum keluar ya terima kasih jadi memang betul tadi setelah saya terangkan bahwa pada pasien-pasien yang severe tadi justru antibody-nya IgM dan IgG-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang non-severe tadi yang pada slide saya tadi yang bahkan dapat deteksi sampai hari ke-42 nah jadi tentu bisa kita gunakan bisa kita gunakan rapid test sebelum menunggu antibody sebelum menunggu hasil PCR jadi dan beberapa beberapa kandungan juga sudah melakukan swap pada jenazah ada yang mendapatkan hasil positif tapi juga lebih banyak yang negatif terima kasih Prof R ada satu pertanyaan lagi untuk Prof R bagaimana dengan pemeriksaan antigen untuk SARS-CoV-2 ini dimana kita akan pada hari keberapa dilakukannya sebaiknya dan bagaimana hasilnya dibandingkan dengan PCR ya terima kasih Tersian jadi memang sebetulnya untuk perlakuan antigen itu mirip dengan PCR karena perlakuannya sampelnya pun swap jadi swap nasofaring saya menyarankan lebih baik swap nasofaring dibandingkan swap orfaring jadi dari swap nasofaring bisa digunakan untuk PCR ataupun untuk PCR untuk APD-nya sama dengan sama dengan untuk PCR jadi untuk pengambilan swap harus APD level 3 harus kita melindungi petugas dengan menggunakan N95 dan N54 dengan perlengkapan yang lengkap ya menggunakan Google atau dan dan sebagainya itu ya nah kemudian di samping itu setelah mengambil swap itu ada ada kufet yang bisa diisi dengan swap tadi yang kemudian diisi dengan Duluwen dari Duluwen itu kemudian itu semua harus dikerjakan di dalam BSL2 jangan salah pengesahan antigen itu tidak seperti antibody jadi menggunakan BSL2 kemudian memindahkan dari kufet yang sudah mengandung Duluwen tadi ke dalam ke dalam rapid test tadi harus dilakukan di dalam biosfifty kabinet minimal tipe 2A jadi untuk pengerjaan antigen itu harus kesehatannya mirip dengan PCR dan interpretasinya sebetulnya cukup baik berarti dibandingkan dibandingkan antibody karena antigen tentu akan teteksi lebih awal kita tahu bahwa untuk dengan kepercayaan mendeteksi adiopatogen nomor satu adalah kultur kalau kultur bisa kemudian kedua adalah melepulang PCR melepulang tidak bisa nomor tiga antigen antigen yang terhadap adalah antibody jadi antigen menurut saya cukup baik namun dari WHO yang terakhir tadi yang 8 April dia tidak menyarankan karena sensitivitas antigen ternyata bervariasi ada yang antara 40 sampai dengan 80% sensitivitasnya walaupun spesinya sangat tinggi jadi sekali lagi kembali lagi ke validitas masing-masing tersebut menggunakan apa antibody pelapisnya untuk menangkap antigen yang sebelum saya mengakhiri mungkin saya memberitahukan teman-teman bisa melihat di website www.pdspatlin.or.id itu kalau melihat apa saja produk dari patlin yang telah ada terima kasih terima kasih terima kasih Prof R baiklah tadi kita sudah dapat diskusi dari tiga pembicara tetapi pertanyaannya masih banyak karena masih ada waktu kita teruskan kita kembali kepada Dr. Yuli ada pertanyaan bagaimana dengan pengambilan spesemen apakah harus di tempat negative pressure atau boleh dilakukan di tempat pengambilan spesemen biasa dan apakah ada persyaratan tertentu untuk hal itu spesemen apa dulu spesemen nasofaring dimana nasofaring atau orofaring itu kan berpotensi menimbulkan aerosol sehingga sebaiknya juga harus di tekanan negatif atau di tempat yang terbuka yang kena matahari supaya kalau aerosol langsung kena matahari tidak langsung bisa disinfeksi oleh sinar matahari jadi kami di RSJM melakukannya di ruang MDR-TB jadi ini ada ruang tekanan negatif yang dengan filter HEPA jadi dilakukannya di ruang negative pressure tetapi kalau tidak bisa bisa dilakukan di ruang terbuka dimana ada sinar matahari pertanyaan berikutnya apakah untuk yang kita melakukan swab itu setiap pasien kita harus mengganti APD itu pertanyaan yang susah memang idealnya iya tapi tidak mungkin kita lakukan saat ini yang kami lakukan saat ini adalah mengganti sarung tangan jadi kita pakai sarung tangan double dengan jadi kita APD lengkap dengan cover all kemudian dengan N95 dengan goggle atau face shield nah yang double gloving jadi glove yang di luar sarung tangan yang di luar yang diganti jadi artinya kalau tadi dijelaskan autoculate tidak perlu kita mengganti keseluruhannya ya tapi kita mengganti gloves-nya karena gloves-nya itu kita biasanya dipakainya double gloving itu untuk yang setting rawat jalan kalau rawat ini apa susah kita harus datang ke pasiennya jadi kalau kita harus datang ke pasiennya ya terpaksa harus ganti karena kalau enggak kita jalan-jalan dengan APD yang terkontaminasi jadi kalau rawat jalan kita dikumpulkan di satu tempat kalau rawat jalan untuk menghemat APD biasanya kan ada ODP beberapa gitu ya dikerjakan sekaligus sehingga menghemat APD-nya karena APD sekarang kan langka sekali tapi kalau rawat inap ya kita harus ganti APD-nya itu kemudian ada pertanyaan dokter Yuni kalau pasang exhaust fan itu di ruang TCM di ruang TCM atau PCR diletakannya di mana exhaust fan-nya memang idealnya di bawah tapi bukan exhaust fan tapi blower exhaust fan tidak efektif untuk mengganti udara di dalam ruangan jadi harus dengan coaxial apa itu istilahnya coaxial blower atau yang jadi harus pakai ducting kalau enggak gitu nanti penyedotan udara dari dalam keluar itu tidak efektif memang katanya yang ideal di bawah jadi masuk dari atas keluar dari bawah tapi kadang-kadang enggak bisa juga kita lakukan karena keadaan gedung yang menyebabkan kita dua-duanya di atas oke terima kasih dokter Yuli kemudian pertanyaan berikutnya untuk dokter Yuli juga sebentar oh ini mungkin pertanyaannya agak sulit mungkin tidak ada yang bisa menjawab ya apakah sudah tersedia dan kapan didistribusikannya kit TCM tersebut ini sama seperti pertanyaannya dokter Witt ya itu pertanyaannya pada rumput yang bergoyang mungkin ya besok mungkin bisa kita dapat jawabannya dari webinar yang besok ya ya untuk Prof Prof Ida dan dokter Ariyati mungkin ada pertanyaan seperti ini bagaimana pandangan dokter-dokter sekalian tentang rapid testing yang dibeli pemerintah dari Cina tanpa uji klinis diagnostik di Indonesia kenapa disebarkan ke seluruh Indonesia ya untuk tenaga lab yang sudah berpengalaman biologi ya itu dulu mungkin dok tapi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang timbul bukan saja dari masyarakat awam atau tenaga medis juga dikita dapat dari atasan-atasan kita di management ya sebenarnya boleh yang kita pakai gitu oke oke jadi dokter Sian kita tidak mau apa yang disebiarkan oleh pemerintah itu menjadi mubazir ya nah kebetulan kami melakukan sedikit tes jadi ini sebenarnya tim dari Jawa Barat ya tim COVID-Jawa Barat berdasar sama antara BLK dan SIS kita melakukan apa namanya dengan 100 ya 100 tes yang kemudian karena ada eksplosion sebagainya tinggal 90 sekian tesan nah itu cukup lumayan sebetulnya dan bisa dipergunakan apalagi kita ingin mengalami beberapa serangan virus ini nah kita melakukan dan itu juga dilakukan baik untuk serum maupun untuk kapiler kita memisahkan gitu ya dua dua sepuluh itu ternyata serum bisa baik nah mengenai saya sebentar dulu ya kita dulu walaupun ini sebetulnya kepunyaan tim Jawa Barat memberikan gambaran sampai berapa sih gitu berapa sensitifitasnya lumayan sebetulnya kalau saya lihat tidak persen angkanya barangkali tapi lumayan sekitar 62% 62% sesibilitasnya spesiositasnya sekitar 40-an untuk arti-arti yang dari serum jadi apa namanya memang kita tidak tahu siapa yang menjadi emang tetapi barangkali kita tidak boleh menjadikan pembesar kombesar kita gunakan itu yang paling mungkin yang paling tepat adalah digunakan untuk skrim masal terima kasih kita harus utamakan untuk PDP terima kasih saya rasa memang kalau nanti datanya sudah jadi bisa dibagi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari banyak anggota Patlin yang selama ini banyakan yang mana harus kita pilih kitnya ya terima kasih terima kasih mungkin dalam hal ini kita semua sudah mulai punya data yang sudah di swap antibody-nya bagaimana kapan di swap kapan diambil serumnya atau darahnya atau kapilernya apakah ini tidak bisa kita kumpulkan dari seluruh Indonesia database-nya dari situ kita lihat jadi kita buat satu mungkin cara online untuk bisa melaporkan dengan data pasien ini kalau tahu kontaknya kapan kemudian di swap kapan atau timbul kejalanya kapan kemudian antibody-nya mulai terdeteksi atau tidak terdeteksi pada hari apa tanggal berapa itu mungkin kita bisa lihat nanti jadi kita bisa mengetahui sensitas spesifitasnya berdasarkan juga waktu diambil sampelnya betul ya itu yang ideal dokter Yuli nah yang kami ini dianggung kan kita belum masih terkaget-kaget gitu ya jadi belum aduh gimana nih gitu ya akhirnya kita itu mengambil arkiv serum yang kita tidak mempunyai dilengkapi dengan data-data hari keberapa tapi mungkin karena sudah tahu orangnya kan individu yang diperiksa dari situ aja kita mundur jadi karena kita semua sudah memperiksa kalau kita bersatu dari seluruh anggota BDS Patlin atau lab-lab lain juga di luar BDS Patlin kita kumpulkan aja datanya dulu nanti diolah bersama jadinya bisa bisa setuju terima kasih semuanya mungkin karena waktunya terbatas ya tinggal satu menit lagi waktunya sebelum kita baiklah saya sedikit meringkas tadi kita sudah mendapatkan berbagai sharing pengalaman dari guru-guru kita ya mulai dari bagaimana kita membangun suatu lab PCR dan kemudian bagaimana kita memilih reagen-reagen yang akan kita pergerakan dan juga bagaimana kita menggunakan semua tools di dalam laboratorium kita bukan saja hanya serologi maupun PCR tetapi semua tools di dalam laboratorium untuk ikut-ikut serta dalam penanganan COVID-19 ini dan dalam hal ini bukan saja mutu tetapi juga mutu dari analisa tetapi juga pengambilan spesemen dan juga bagaimana interpretasi dari hasil pemeriksaan itu sangat penting dan satu lagi yang penting dalam hal ini yang kita membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain adalah bagaimana supaya ini semua dapat dilaksanakan ada tersedianya supply yang cukup dalam hal ini tadi banyak sekali keluhan mengenai bagaimana supply itu dapat tetap disediakan dalam secara kesinambungan oleh karena itu mungkin sesudah dari acara ini masih banyak ya pertanyaan yang belum dijawab mungkin nanti kalau pakar-pakarnya tidak berkeberatan kita bisa bisa menjawabnya bisa menjawabnya langsung di website barangkali website persi bisa akomodasi ya dokter liat dan selain itu juga bisa juga acara ini didownload di website persi kita acara ini sebelumnya belum selesai kalau tadi pertanyaan yang terakhir bagaimana koordinasi dengan pihak lain besok kita bisa hadir lagi di acara webinar persi yang berikut itu strategi percepatan diagnosa lab covid-19 linknya akan dibuka sore ini mungkin dari situ kita bisa lebih berdiskusi dengan para pakar-pakarnya di luar bidang laboratorium baiklah saya rasa saya ucapkan terima kasih kepada Prof Ida kepada Prof Aryati kepada Dr. Yuli kepada Prof Mansur kepada Dr. Wila yang sudah berkenan untuk jam-jam bersama kami membagi ilmu-ilmunya semangat semuanya kita pasti bisa kalau Cina bisa kita juga pasti bisa saya yakin semangat 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 ya salam sehat semuanya keep distance ya selamat sampai jumpa bye 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 bye